selamat datang di jalur barokah agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yesua Hamasiyah Amin Oya sebelum lanjut ke videonya mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe like, komen, dan share Tuhan Yesus memberkati Salam waras, salam sadar untuk generasi milenial Yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching dan patung orang Arab orang Arab orang Arab orang Arab pasukan patung yang dibuat oleh manusia kan bedo aku enggak mungkin berarti orang Indonesia kamu sahadatin ini jama datang lagi tapi dia langsung live lewat YouTube ya hati-hati narasinya ya daripada saya silakan kalau aku bicara logika kalau di asin lidah mana kamu ya salam saudaraku mamat silakan mamat lagi mamat ini bapak tua gue dulu nih saya kasih dulu akalnya siasin lidah dari semuanya sebentar 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 weh tolong moderator atau host kalau mau orang melaporin orang teman-teman yang di bawah itu ngomong dulu nggak apa-apa jadi pembicaraan ini konsep yang dibawakan asin lidah itu kan melalui pengalaman metodologinya pengalaman hidup biarin-biarin dan Kang framing maupun kiamat ini kan membawa data enggak masalah kita adu antara apa namanya pengalaman hidup dan data nanti ada sinkron kok sebenarnya antar keduanya ini tapi saya mau untuk moderator jangan gitulah jangan main-main key oke oke sepuluh repot-repot kalau janganlah ya tolong ya kalau kiamat melawan yang berimu pakai data saya nanti ngelawannya si asin supaya saya bobar di dulu dia siap-siap nanti kalau saya udah ini udah peralatannya semua udah dipakai enggak mempan nanti saya kasih sama Pak framing biar langsung siap-siap mutilasi aja ya siap jadi siap gambar ya jadi begini asin lidah sorry sorry tadi dari kiamat kata-kata gitu takutnya ia kerja bernama key Oh iya нем lupa asin ja kok sama бокsk nasi cuma dibilang Wahabi kenapa dormir nah tuh dia itu asyari kok kamu bilang mau nabi ya kalau asyari mungkin gurunya beda lagi di ajaran asyari ya di alusun awal jamaah sepengetahuan saya ketika saya masih beragama Islam ya ketika saya tanda kutip ketika saya masih beragama Islam itu enggak mungkin seperti Jumat bahkan guru saya ya almarhum Gus Dur ya beliau itu malah menyuruh gereja-gereja dijaga sama banser-banser bahkan yang 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 menutupi bom dari teroris itu salah satu anggota banser maksudmu apa maksudmu bentar ini saya ini bela Zuma ya saya ini bela Zuma maksudmu Zuma ini teroris itu itu kamu yang memelintirkan katanya kamu di YouTube ini enggak malu-maluin apa hubungannya antara wahabi dengan dengan teroris apa hubungannya karena begini yang selalu memusuhi bermusuhan bahkan seumat Islam saja itu orang salapi wahabi aku kasih tahu kau itu didalam 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 badan Islam sendiri apalagi dia sama orang-orang yang waduh ya yang non-muslim aku kasih tahu kau eh kalau di Alifunawal jamah eh enggak ada bahan Zuma wahai Haji Akhil sirot ketika ketika bilang jangan lagi lah menggunakan istilah kapir gunakan istilah non-muslim coba malah ada golongan-golongan Islam enggak terima lu kata-kata di Al-Quran kok mau dirubah non-muslim ini kan hanya tingkat keilmuannya saja mereka enggak paham paham enggak di sini eh nah terus apa hubungannya antara kamu bilang Zuma itu wahabi sama teroris sama yang suka ngapir-ngapir kan apa hubungannya jangan ngomong kamu coba sejauh ini kan ada rekaman ya Oh ya Hah ini yang memerintir ini siapa ini ya eh ayo kamu tadi bilang Zuma jadi wahabi saya disuruhnya banyak luput nanti dikira orang gak cerdas apa menyimak ngomongan ini kiamat kiamat-kiamat dia hanya bilang Zuma itu wabi bukan teroris lu ya dada yang lebih oke terus begini kenapa kamu larinya kebasta noring saja ya mungkin saja Juma dan kelompok-kelompoknya itu wahabi Kenapa yang sering berserisih paham itu adalah di Islam kebanyakan itu orang-orang salah piwah bahkan sesama Islam pun diserang paham itu baru saya ya jangan berarti kamu kamu tadi asal ngomong ceritanya kamu fitnah gitu tadi kamu fitnah berarti karena kamu ngomongnya mungkin eh Juma eh mamat malu-maluin mamat kalau ini direkam di YouTube orang-orang cerdas tahu bahwa kamu memelintir waduh dikini lukia maafit jauhan kamu memelintir bahasanya dikit-bisah kamu fitnah Zuma itu wahabi eh dikit-bisah mau digiring dikit tadi kamu asin lidah eh asin lidah tadi kamu bilang bahwa Zuma itu wahabi setelah di dalam dialog dengan si kiamat lalu kamu bilang teroris gitu apa yang kamu masuk membahas teroris apa maksudnya itu yang masuk kiamat tadi coba jelasin mamat pikir aku bocah eh 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 jangan fitnah begitu dong kamu nih Islam ini apa kamu ada dua-dua omong kristian eh seperti ini ternyata kamu Islam apa kamu suka fitnah sama temen-temenku yang se-bisnis itu nggak tahu iman itu kalau kamu panggil dia jadi ikut Islam pasti mau dia karena dia nggak tahu iman jadi kalau kami tahu in mamat reming malu-malu ini ya mereka-mereka yang kukenal non-muslim terbar-bar ini Bang Asin mohon maaf saya potong kiamat mohon maaf Bang Pedro ya sama temen-temen saya lihat tuan-tuan-tuan yang mulia tadi kita diskusi baik sebenarnya yang cuman saya mohon maaf buat kiamat sama Bang Pedro ya kalau ada salah kata di sini saya mau nanya sama kiamat sama Pak Pedro ini mohon dijawab kalau bisa dijawab dulu Bang tadi masih yang Zuma wahabi itu loh jangan diberikan dulu jangan-jangan nanti dulu kiamat biar yang ada ini menurut Bang Bang Aldi nanti sama Bang Asin lidah nanti Bang Aldi sepatutnya dikatakan oleh tidak sepakat makanya saya sama kiamat sekarang sebentar ada sepakat atau tidak saya sepakat saya berbeda sama Bang Asin lidah dari tadi saya sudah enggak sepakat nah ini kenapa jadi saya nanya sama bentar ini harusnya nanti-nanti-nanti saya mohon bertanya satu sama kiamat jangan potong dulu saya ngomong saja dipotong-potong hasil lidah nanti-nanti kiamat sama hasil lidah berdua saya saya mau jawab satu sama kiamat sama Mbak Pedro mampu di sini nih habis dari saya nunggu saya ngomong nggak ngomong-ngomong saya pengen tahu dulu ketika abad pertengahan ada namanya surat atlet yang diprotes sama Martin Luther sama Uri Zwingli jelaskan kiamat gimana saya mau mengatakan Zoom itu Wahabi landasan mu apa Waduh nggak nyambungin kita mau diskusi jelaskan kiamat tadi enggak banget sudah saya nanya dulu sama kiamat dengan anda ya enggak sepatnya fitnah saya mau nanya sama kiamat ini dulu bohong dijawab dulu kiamat fokus saya enggak mau lompat saya sama kiamat dulu ini dari tadi saya nunggu maklum ingin bertanya satu ya masuk langsung aduh jawab-jawab kasih tidak jawab kaya nggak apa-apa saya biarkan awal tapi ayo hasil lidah jawab jangan takut ayo takut sama Aldia gitu kenapa nggak dijawab coba apa 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 yang lompat kesana lalu aja kan gitu bahas tadi asli dan mengatakan Zuma itu Wahabi kenapa kamu ngomong seperti itu semuanya kemana diskusinya nih eh menjirnya kamu fitnah eh kamu fitnahnya bocil diskusi apa ini mengirim ya tua kamu fitnah ya tua sudah kubilang kalau mau diskusi dengan baik tidak dengan asli tidak mengatakan akal sehat ya kenapa kamu suka bohong saya mulai nomennya mulai diskusinya ini menurut kamu modelnya seperti apa modelnya Tuhan ini oknya waktunya ada di pusatnya teman baru selam kenapa anda itu aku tanya kepada saya tahu dengan akal sehat dengan kecerdasan Tuhan tuh seperti apa modelnya konsepnya ini loh kamu ini memfitnah bahwasannya Zuma itu Wahabi sampai kamu nggak bisa menjelaskan kenapa kamu mau jadi diskusi atau mau 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 memfitnah aku tanya aku mau mutilasi apa pedo katanya tadi kok mutilasi jangan-jangan dia sudah di program seperti itu bukan arah diskusi programnya eh haranya penggiringan pemutar balik ini aja gini aja turunin turunin aja dulu si asin lidah ini biar di kiamat melanjutkan dialog-dialog dengan siapa tadi dengan si pemain aja di turunin ini pemainnya habis ya saya tengah-tengah saya tengah-tengah ya gini-gini maaf banget saya dari awal disini kan udah lama nih saya disini dan ngikutin kalian nih saya pengennya kali ini antara rasional dan data itu kita bincangin nih kali ini yang dibawakan asin lidah sama kiamat enggak masalah mau framing apa itu Bang Esa tadi dia mengatakan Zuma itu Wahabi nah ini hasilnya dasarnya apa ngomong seperti itu kita harus pakai data dong menjawab asin lidah kenapa sambehan itu menghargai kalau mau dikirim oleh bocil sama bapak tua enggak ada ilmu yang enggak dakalnya ya eh aku aku jangan asal ngomong kalau kamu punya datang maka konsep yang sudah kau kamu maniskan dia pernah ngomong apa aja kamu mau dia warna di eh tanda tanya tiga anda tanya 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 kamu pernah dengar Zuma ngomong apa oblo keriput atau oblo warna ujur atau Tuhanmu perlu didatangkan dari luar negeri eh kamu jelaskan dulu kalau tidak ada di tanah air jelaskan hasilnya kamu ini kenapa ketakutan bagaimana begitu Mbak Zuma tadi katanya anda nantang Zuma debat Zuma takut sama anda enggak berani muncul Anda takut sama anda debat begitu saya takutnya muter-muter disitu Anda enggak mau jelaskan kenapa ini nyari-nyari kemana-mana masing-masing Kangsin juga enggak takut sama sendiri-nya enggak usah melibatkan jumlah sekarang iya sekarang saya mau tanya-tanya tiga sih apa ini tanya sih kamu ada dengan apa semaknya jalan-jalan sebentar firman firman sebentar ikut dulu jangan ikut dulu baru naik jangan ikut dulu enggak saya mau lihat antara rasional dan data itu lebih ilmiah mana gitu nah itu harus harus rasional dan pakai data ya asin lidah kamu katakan Zuma Wahabi ayo tanggung jawab kamu semua orang dengerin kan loh ini Wahab itu apa Wahabi itu mengkapirkan aliran lain asakan-akan dia yang paling benar maksudnya begitu Bang asin lidah bahwa Zuma itu selalu mengkapirkan yang lain itu bukan itu Bang Wah itu kalau orang mengkapirkan itu semua orang juga bisa mengkapirkan tapi yang paling keras Wahabi mengharamkan itu semua dalam aliran Islam kalau kalau saya kalau saya tunjukkan di dalam Quranmu itu mengkapirkan orang Yahudi dan Nasrani kamu ngomong kurang Allah Muni ini Wahabi iya anda maksud ini kita ke Wahabi dulu maksudnya begitu eh maksudnya Mbak ini dia yang paling keras Yahudi itu itu aja ngapain kita mulai Wahabi terus gitu sektennya nah Allah mu Wahabi ya nggak tahu saya nggak punya Tuhan oke ini ya maksudnya saya Muhammad dan abdulillah ada mulai lagi ngapain kamu dikejap terus itu abi oke lanjut-lanjut nggak bisa jalan diskusi begini saya cuma mau nanya satu dari kiamat tadi maksudmu Allah 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 itu Wahabi gitu maksudnya ya sektennya Allah Allah ini Pak Petro kiamat alasannya bisa saya sebelum turun ya ini ada mau kerja ini saya minta satu yang mungkin bisa dijawab sama Pak Petro atau kiamat dulu di abad pertengahan ketika martin lutar sama ruta mungkin apa-apa sejarah membantu ya bahan-bahan selutar kiamat saya mau nanya makanya kalau kalau kamu bisa jawab sejarah kita belum nanya sudah dipotong ini Bagaimana diskusi bisa jalan kiamat eh bagaimana diskusi jalan aku belajar secara nggak ngerti ya sudah sekarang saya nanya kamu jawab kenapa penyalipan jawab ya apa isi surat aplat yang ditulis bro itu jawab dulu kenapa takut sekali ini coba saya nggak takut saya sama kiamat pun saya siap sama Pak Petro sama kiamat kayak mana ini saya tanya satu kalau nggak dijawab dari tadi satu ayat tadi jawab Allahmu dengan sejarah belum belum kiamat saya nanya satu dari tadi nggak bisa jawab sama kamu kamu udah bisa jawab ya enggak usah menerima jawab dari awal dari awal kalau kamu nggak ngomong wahhabi saya nggak ngomong wahhabi saya nggak bahas wahhabi kiamat sendiri ngomong Zuma itu wahhabi iya saya nggak bahas akhirnya sama Bang Zuma enggak banget saya tanya kamu sama Pak Petro kalau kamu bisa jawab silahkan dijawab nanti anda bisa dijawab nggak perlu berarti kamu udah bisa jawab satu pertanyaan saya selesai masalahnya buat sama saya ya hatinya kita tepat ya nanti dicapai boleh 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 ya boleh-boleh nanti di DM nomor kita online saya sudah sudah nunggu kamu dari zaman dulu jangan pertama saya di offline aja nggak papa langsung juga boleh hei Aldi kalau mau jadwal ayo jadwal tepat apa disini aja ini disini aja sudah ada jadwal saya hubungan ini disini aku takut sih satu pertanyaan saya kamu udah bisa jawab mau kapan sekarang aja mumpung saya punya waktu jawab satu pertanyaan saya yang tadi Zuma ngomong hati gitu nggak saya mau jawab Zuma wahhabi apa nggak saya tanya satu pertanyaan itu nggak bisa dijawab takut ya amat takut Anda mau berapa jam lagi Anda mau jadwal debat sama saya silahkan kamu nggak mau jawab kami bertanya kamu harus jawab kita ditanya kita jawab setelah kamu udah ditanya nggak mau jawab berarti diskusinya ilmiah enggak nyambung pertanyaanmu nggak nyambung juga kamu disini kita nanya dalil kamu nggak jawab nyambung malah bilang Zuma wahab segala macam nyambung gimana kamu tidak bisa apa-apa saya mikir aja nggak nyambung panas nyambung kamu dari tadi saya tanya kamu udah jawab memang 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 aliran-aliran sejauh ini ada yang menurut kamu ini jadi memang susah Oh udah langsung kabur dia karena sih kiamat ini kan memiliran miliran bidat ini jawab aja itu pertanyaan saya satu kiamat ya Pak Petro jawab dengan saya ketika mau lari kemana-mana framing bang Zuma wahabi segala macam enggak saya pengen dijawab satu pertanyaan itu saja kalau kamu bisa jawab silahkan jawab kamu mau jadwal debat sama saya sekarang sekarang aja ini sekarang sekarang pakai timer pakai sekarang ya saya tanya satu pertanyaannya tadi debat itu bukan tanya bukan tanya kamu tadi nanya sama saya saya jawab tanya jangan saya nanya sama kamu kamu nggak mau jawab profesional dong bukan ada congor yang nyatanya siapa ayo itu tadi kan saya diam tadi nggak pernah ngomong-ngomong eh saya berharga ya kamu eh kamu kamu jadwal sama saya ya langsung temanya sekarang saja timer aja nih timer siapa yang dari tadi yang nyimak ya semua ulama takut debat sama saya kalau sampai berani hebat sampai saya berani ini kan buktinya saya berani nanya sama kamu kenapa lagi jawab jangan sekarang ini sekarang seperti ini nanti potong-potongan langsung kalau enggak mau ya enggak memang enggak bisa suka jangan framing saya enggak berani jangan framing harus ada jangan framing kamu ini framing dari tadi saya nanya nggak dijawab Malah dipotong harus ada yang banget sana aku tengah-tengah Yorongmu ini si aslinya nih ngomong muhammad guhami yang jawab kau jelaskan jelaskan jangan ketakutan kamu takut kamu yang takut eh omas ya mati penyembah Zuma ya mati enggak usahnya baju malam ya ketakutan sama Zuma Zuma di tempatnya Zuma di tempatnya ada yang ketakutan indonesia begitu anda Anda sekarang yang nangis-nangis gimana sih ini mau dilanjut debatnya ndak sama Kang Aldi ini boleh tapi format bagus ada moderatornya ada yang pasang timer setengah-sebut saya dari tadi kan menghargai kamu kiamat sama Pak Petro saya enggak pernah ngegas udah pertama saya nanya kamu malah motong saya ada di ketika saya mau pingin nanya Aldi Aldi Roja dari tadi jawabannya nyambung ya tepat sama saya lebih kamu yang enggak nyambung dan dalil kan kok enggak ada dalilah ini mumpung-mumpung ada saya di sini jangan claiming saya nggak tahu pasang tembak pasang tembak saja tembak siapa jadi moderator moderator saya siap kok ya pasang temernya cek-cek aku jadiin moderator kan Jack silahkan sekarang saya bertanya satu sama kiamat ya nanti saya jawab semua kiamat sama Pak Petro dari saya minta bisa pakai temen aja semua bagaimana boleh boleh-boleh siapa yang modulen ngomong udah saya bagi-bagiäll Anda juga ada berdua yang saya berdua aja Kamu ya oke berdua Nih Bagaimana dengan ada ngomong yang ngomong di buru Ninja Pokoknya Amerika mustatnya aldi sama kiamatko ya Oke dari siapa dulu nih pasangnya aja nggak temernya dulu kayak pengen nanya sama kiamat dulu nih sebelum saya turun jam 8.40 saya harus kerja saya nanya kiamat satu pertanyaan jangan cuman nanya doang enak aja ya mati ya 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 jangan eh saya kasih tahu jangan cuman nanya setelah itu kabur ya kan kabur kiamat saya ke dari tadi kan jawab kamu kiamat udah berapa menit saya jawab kamu jawab tiga bertanya saya belum ada ini dari tadi kiamat mohon didengarkan dulu jangan dulu bisa enggak diam dulu tiga menit ya ya boleh mau sepuluh menit boleh 23 sama 723 silahkan pertanyaan kiamat di zaman dulu ketika martin luthers ini aduh temannya apa temanya mau mbak sekte atau apa mau set apa aja boleh ya mesti saya nanya sama kamu satu pertanyaan Oke bahasanya sekte terus mana timernya ya tinggal itu aja nanti sekarang aturannya gimana aturannya gimana tiga menit tiga menit awal awal itu awal itu memaparkan dari agamanya dulu ya apalah agamamu saya nanya agamamu langsung kita debat lintas agama ini menjawab tiga menit nanya kitabmu ini terus formatnya nih formatnya saya menjawab satu putaran setelah itu gantian saya tanya begitu boleh boleh-boleh apa aja boleh pokoknya menghargai pendapatmu tanya satu menit ya boleh eh uki amat jawab saya enggak juga enggak apa-apa yang penting saya nanya ya monggo jadi saya tadi silahkan dokter diamat ya mohon dijawab baik-baik ya Bang Petro saya mohon nginjin semua guru-guru yang di bawah juga ya dari tadi saya menyimak langsung aja dengan putar-putar bunyi surat aplat yang pernah diprotes sama Ulrich Zwingli sama Martin Luther jelaskan testnya sampai makna yang ada di surat itu sehingga dulu harus dikatakan nih pembohong monggo dimana datanya Bro tunjukkan datanya itu saya nanya sama kamu kamu yang nunjukkan data kamu punya surat enggak ada narasi seperti itu apabila nggak ada kamu belajar sejarah nggak nggak ada lu saya ada berarti kamu udah belajar sejarah ini saya bahkan menjukan saya surat aplatnya Iya coba tunjukkan saya itu surat aplat yang pernah tunjukkan kamu kamu udah kasih tuduhan di awal kamu buktikan datanya tadi sudah kalau enggak punya jawab siapa diberikan jawaban dengan cara orang kau bahkan saya tapi kamu nggak bisa jawab berarti betul sampai tahun itu protesan Martin Luther dulu memprotes kepada Paulus-pausnya kenapa dia bisa ada protestan ha coba tunjukkan saya surat yang diprotes sama Martin Luther itu sama anak-anak kamu kamu tadi mengatakan eh goblok nih ya yang siapa ini buku saya ada nih buku bahkan ada lagi buku satu lagi lebih tebel lagi ini buku ya silahkan ini buku tebel gini jadi saya saya tuh begini loh kamu kalau mau tanya-tanya-tanya yang pintar jangan kamu bilang ya udah bisa berdiri bilang Paulus itu pendusta lu mana datanya mana itu kan udah ada itu udah ada Martin Luther sudah memprotes Paulusnya datanya mana nih kau tanya aja nggak pintar ya ngapain nanya kepada kamu yang gak pintar kamu yang bisa kamu nggak bisa jawab berarti nih pertanyaan kamu nggak bisa bisa pantas saya tanya-tanya udah ada gimana itu kan saya nanya mana ada institusinya enak tinggal dijawab aduh supaya bisa jawab aja ya mah ngapain terlalu terjawab aja kalau ada ada kalau nggak ada nggak ada saya jawab saya jawab jawab bentar dulu bentar dulu jangan 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 ya 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 ini ini saya udah siapkan liter literaturnya udah saya ambil nih beberapa jadi gini loh kamu kan kasih pertanyaan itu kok itu gimana sejarahnya Martin Luther Zwingli kemudian sampai mengatakan bahwa Paulus itu berdusta lu kamu tunjukkan datanya itu surat aplatnya yang diprotes ada surat aplatnya enggak kamu kan yang Kristen kan harus jawab loh saya enggak ada memang jawab nggak ada mana 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 data suratnya coba saya lihat coba data yang kamu punya mana data suratnya mana si pertanyaan gini loh iya kan saya bertanya kalau saya enggak bertanya ngapain saya buka data saya kan nanya contoh gini aduh ini enggak 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 kamu kasih waktu saya ini waktu sayang nanya tadi Bang abang amat sama Bang Pedro kamu jawab ada apa enggak aja selesai dengar-dengar kamu nggak bisa kamu gimana ya susah nih ya nih nih bisa tunjukkan ya nih Islam ini memang nggak punya kualitas ya dari dari yang amatiran sampai Ustadz Ustadznya enggak punya kualitas nih kamu membahas Martin Luther saya ada nih ya dia kebanyakan tunjukkan surat yang diprotes enak aja lu tunjukkan-tunjukkan bahwa nggak bisa berada datanya dibilangnya pendusta itu kan yang Martin Luther protes itu surat aplat mana data surat aplatnya seperti itu Oh berarti bohong dong kalau enggak ada sejarah seperti itu berarti berarti protestan sama Kristen bohong sama umatnya yang musalah ya udah 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 pakai orang juga namanya saja salah saya suruh jawab pertanyaan yang salah udah kalau enggak bisa tunjukkan dan kamu yang bersih kebiasaan kan makanya saya minta ini mau dijawabnya ya mati Allah ya sudah siapa saya hargai pendapatan yang bisa jawab ya nggak mau jawab bilang gitu aja eh pertanyaan kamu salah udah mungkin berarti tanya aneh kita anugerahnya ya ngapain saya jawab ya mati 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 pertanyaannya kita mulai berarti kasih lepas memang orang salah masih pertanyaannya salah makanya makanya gimana surat aplat kamu bilang salah kamu nggak bisa udah jelas sudah berlombong kamu nggak tahu diri udah tahu salah masih ngeyel ini gimana nih misalkan nih ke sekat saya tanyakan caranya kucing itu berenang jelaskan cara kucing berenang loh udah sang pertanyaan salah bagaimana saya nanya surat kok kamu bilang tanyaan salah mana suratnya kalau kamu nanya Quran saya jawab ini Quran surat ini saya jawab langsung kamu suratnya kamu nggak bisa jawab kamu untuk berarti itu pertanyaanmu salah kamu yang gak perlu enggak bisa jawab pertanyaan yang salah dimana letak kesalahan pertanyaan ditanya surat kok bisa jawab kamu kamu bilang sampai kamu nggak punya jadi seperti itu saya bilang nggak pernah saya jawab atau tidak kalau nggak ada jawab nggak ada kiamat sejarah sejarah selesai senang lagi gitu sekarang ya karena kamu bisa jawab ada coba buktikan Oh sudah nggak bisa kalau gitu santa nunggu diskusi sama orang nggak bisa jawab selesai saya kasih tahu kalau ada yang cukup menang kamu katakan tadi saya on cam potong leher ayo ya potong leher aja potong leher udah bisa jawab ngapain potong leher saya dan buktikan pertanyaanmu tadi itu bener kalau bener seperti bener yang pernah ditulis sama Paulus saya bilang kan masa itu kamu jawab buktikan-buktikan ke saya pertanyaanmu sama itu kamu orang Kristen bukan saya makanya saya nanya ke orang Kristennya ngapain balikan ke orang Islam nanti saya on cam potong leher pakai otakmu pakai akalmu saya nanya ke orang Kristen harusnya orang Kristen yang jawab orang Islam lulus Oh berarti pertanyaanmu kamu nggak bisa juga berarti ini posisinya dari sejauh orang kamu tanyaan lain saya jawab lagi pertanyaanmu kamu sudah ditanya yang nggak mau jawab sudah nah sekarang ini orang tidak bisa menjawabnya silahkan ya jadi susah ya silahkan mau diklaim nggak bisa menjawab sedangkan anda itu saja ada apa enggak suratnya ya begitu selesai kiamat ngapain muter-muter kemana-mana yang ini ada yang enggak dan kamu jawab udah kalau gitu kita nggak bisa diskusi ilmiah ya kamu udah ilmiah ini saya nyanya nggak pernah ada sejarah seperti yang anda katakan kenapa anda tantrum kenapa saya udah tantang anda saya potong leher buktikan dulu pernyataanmu itu bener saya bertanya bukan pernyataan saya bertanya saya jawab kamu orang Kristen harusnya bisa jawab dengar 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 nih kan makanya tadi saya bilang pakai timer Aduh udah gimana nih yang pasang timer ini susah ini kiamat kalau begini anda nggak nggak berada dari tadi nyawad dulu ya makin kamu bilang apa yang pasang timer orang tidak ada penjelasan kalau nggak ada bilang nggak ada gitu loh nah jadikan saya udah bilang ya bahwasannya ketika dia katakan ya itu Luteran terus kemudian tadi Zwingli terus sampai mengatakan bahwa Rasul Paulus itu berdusta itu nggak pernah ada catatan sejarah seperti itu ketika saya disuruh menjelaskan seperti yang dia katakan sama seperti jelaskan saya gimana caranya kucing berarti kiamat surat yang saya tanya tidak ada apa anda coba saya tanya orang itu salah bisa ada protesta pada saat itu kiamat coba jawab kenapa ada pertanyaan protesta gara-gara surat itu bagaimana saya jelaskan berarti kamu botol nggak tahu apa-apa tentang sejarah udah kasar mulutnya Islam ajaran setan makanya kasih ya sama kayak ya kamu saya akan juga sama-sama setan mulutnya kamu kan menghujat-menghujat saya udah pernah marah-menghujat dari tadi kamu hujat-hujat nangis baru begini doang udah nangis kalau ini siapa ini kalau kamu nggak nangis malah kamu nantang saja Aduh tadi saya tanya kamu udah bisa dijawab ngapain nantang saya ngapain nantang orang bodoh lu baca lu nggak ada kita penuh aja kiamat-kiamat nyambung ditanya mana datanya malekat yang memulai ini jalan lain diterjalanin enggak ada ada itu kiamat-kiamat ada tadi dijawab sama ya ijek semua semua itu dijawab sama dalil-dalilnya bencang malah kamu nggak nerima saya jawab semua dalilnya kamu bodoh nggak bisa apa-apa kebiasaan saya menghubungkan masing-masing kan nggak tahu malu nompleng lagi yang ngomong sama orang yang kiamat sabar dulu sabar dulu kiamat lu islam ya sabar kamu nggak tahu malu juga lu tahu saya kan ya udah sebentar sebentar sabar-sabar wistok nggak ada ujungnya kayak gitu sekarang pertanyaan tak ganti gini aja wist kiamat tolong jelaskan sama saya memang saya itu bener-bener orang yang nggak tahu nggak bisa diganti-ganti enggak bisa tadi udah jelas pertanyaannya salah kan saya betul-betul tantangan loh enggak ada jenis yang tanya-tanya benar dengar dulu dong jangan yang lain ikut ikutan depan nanti ayo kalau mau hatu nggak sama saya Atau itu dimana orang nanya itu biar tahu biar tahu paham nggak ya kalau bisa jauh-jauh ke data kamu ya Oh dia berarti kamu enggak tahu pertanyaan masih kamu ini bosong tanya itu kayaknya ada framing lebih bagus dia menjawabnya dari kaya-kaya yang berat-kaya yang berat-kaya yang berat-kaya anda ini tanya aja ini kan makanya saya bilang kalau mau debat kalau mau debat islam-islam ini yang lain ini diturunkan biar yang berat-kaya ayo yang berat-kaya benar-benar toh ada yang berat-kaya mana mana diturunin ini kiamat jangan diturunin turunin turun lagi itu beratur lain jadi gini lagi ayo diturunkan gini aja ya 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 ini bisa diam aja dulu silahkan yang mau eh tanya anda begini kalau ini memang aneh dia sebenarnya amat ini keren yang akan selalu bertanya mana mungkin kan jamat tanya 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 ya kan sama sendiri selalu bertanya enggak enggak kayak gitu Prince ini dari tadi tuh ya gantian bertanya cuman tadi enggak ketemu esensi pertanyaan gitu loh Coba gini diganti pertanyaannya diganti ya misalnya lahirnya protestan itu awalnya dari mana lalu segitu aja malah jelas lho nah gitu makanya tadi ini loh ketika Aldi itu salah dalam pertanyaan ya ya Pak saya ini akun baru ya ya tadi saya kenal Ben jadi gini coba tadi dengar dulu ya jadi gini loh jadi belajarlah untuk kemudian berliterasi jadi minimal kalau punya pertanyaan itu benar-benar dulu pertanyaannya tadi saya bilang itu pertanyaannya salah saya dibilang kamu enggak ada ilmu kamu bodoh kamu ini lho kok enggak usah kembang banget nih islam saya enggak usah kembali lagi kayak gitu ya manda usah kembali lagi kamu saya bodoh pertanyaan yang sama diamat saya nanya surat aplatnya kamu jawab ada pendak selesai tinggal ya pantai aja menyalahkan orang ini namanya kamu nggak ngerti di pertanyaan dengan nanya ada nggak ini masih ya karena kamu udah bisa jawab di-diam dulu ya sudah kalau gitu saya sudah hit sudah iya Bang kiamat sudah ya eh eh bukan kabur saya diam aja kenapa-kenapa apa-apa yang berangkat aja lain manusia-manusia yang berangkat dikasih kesempatan tanya Anda salah ekor dulu asal lidah yang berkontrol ini dikontrol saya ditantang dekat sama sekali ini yang lain manusia-manusia yang berakal gunakan akalmu ayo ngasih-ngasih asin lidah ngomongin dulu jadi gimana nih diganti aja ya asin lidah sama kiamat ya Oh jangan lho maksudnya gitu saya berani-ngasih jangan pakai apa aja ya pakai akal ya pakai akal ya ketika tanyanya blunder hasil ini sama framing pakai akal daya si Aldi sama saya sekarang giliran saya tanya mana framing berakal nggak ada akalnya itu itu cuman masih fotokopi moderator-moderator giliran ya ya saya tanya ya berani-ngasih kiamat kiamat sorry 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 kalau pertanyaan dari saya gimana seperti tadi awal tadi kan si Aldi nantang saya jangan Aldi nya sekarang udah ketakutan giliran ditanya langsung dia menjadi pojokan gini saya nggak ada takut dari tadi kiamat apa yang kamu aja yang takut Ustadz Aldi itu tidak benar ada gak datanya kalau itu tidak benar pembenarannya apa loh Anda ini gimana sih cara berpikirnya ketika begini ketika dengar dulu kan dengar dulu ini sama aja nah soalnya Islam ya ketika ditanya sama saya bagaimana cara kucing itu terbang bisa bilang pertanyaanmu nggak valid salah itu pertanyaannya Bagaimana bisa bisa dijelaskan bahwa namanya terbang dulu itu namanya saya jelaskan memang saya kasih tau saya kasih tau salah ketolong jelaskan pertanyaan yang bener itu seperti apa yuk justru yang benar itu sepertinya apa ya Pak dengar dulu dengar dulu ketika kamu mengatakan gini kucing itu terbang kamu harus tunjukkan ini di sini ada kucing pertanyaan yang bener itu seperti apa jangan lagi saya jelaskan ini saya lagi jelaskan firman otak kamu ini kemana sih dari tadi ya misalnya lagi jelaskan cara tanya yang bener bukan kemudian saya suruh-suruh menunjukkan saya nunjukkan yang lain nanti sejarahnya bukan begitu artinya kan pertanyaannya maksudnya kalau kaki amat itu pertanyaannya salah konjokkan yang benar seperti apa begitu kalau sudah mengatakan salah kita sudah menunjukkan yang benar begitu kiamat dalam diskusi ini Islam udah nyungsep ya kayak begini doang udah langsung bodoh banget otaknya ya kebiasaan kampungan ahlakmu yang kampungan itu kan kiamat orang bertanya-katanya kiamat pertanyaannya salah katamu kan salah tunjukkan yang benar yang benar seperti apa Oke gitu dong disini dengan dengar dengar baik-baik ya jangan prematur kalau punya otak itu ya jadi IQ saya 136 ya saya tahu persis ya ketika kita tanya kita tanya kita membuat begini kalau pertanyaan bulu kan nanya yang diajak diambil sama asin dedah secara akal sehat enggak sanggup mengapa yang belum ada di bulu tinggi eh ada biar sedangnya sehat kok emang sayur terserah di belakang segera maafalan eh eh ya menyebabkan gini katanya kondisi anggap aja anggap aja pertanyaan ketidak tawar akan bisa diperbaiki Oh nggak bisa nggak bisa jadi gini loh dari kita ini ramahnya remat apa ini pembenaran ini rana debat bukan sama bukan sama orang orang awam bukan anak kecil gitu ini kan udah Ustadz udah ulama ini si Aldi Roja ini udah ulama Indonesia lho nih terkenal nih Aldi Roja ini paling hebat masa anda mau setarakan sama anak kecil salah ngomong salah tanya di benerin dulu memalukan sekali gini loh ketika matuara wajah masih ada model pertanyaan eh kamu dengar dulu khusus sama sebuah saya akan dipotong teruskan secara perjalanan teruskan kamu sama sih ngomong-ngomong berat ini maju tak dulu kau apalah Najem nggak memadu kan diam dulu diam dulu tadi ngomong Islam katanya kalau aku nggak pernah ngomong Kristen oknum saya belum selesai ngomong-ngomong kalau aku bicara nggak pernah memukuratakan Kristen tapi om orang-orang orang seperti kamu ini yang parah ya ya ketikutan ini gimana sih nantang debat tadi kok cemen banget sampai dibantuin yang lain eh yang nanteng bagaimana baik ya maaf ya kenapa dulu asin lidah jadi ok ya masing-masing yang islam 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 itu siaprenin terus emang dia jangan pertanyaan saya dia ijad oh nantikan saya nanya begini ya ijad Bang Ibnu coba sebutkan saya bunyi suatu atlas ya nanti proses sama amartilut itu doang saya salah itu saya nanya bunyi suratnya kok dia untuk muter tinggal jawab aja kalau ada kalau nggak ada selesai nggak memang sebenarnya saya gimana isinya Bang Bang Aldi harus tahu dia harus tahu kenapa ada protestan kenapa enggak atau oleh dulu di protes sama protestan ini harus jelasin maka ini maaf ya jangan bawa golongan yang 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 lebih luas oknum ya tolong dikasih nama oknum tidak semua non-muslim saudara-saudara aku pernah ya enggak seperti itu hanya oknum ya beberapa orang saja yang begitu begitu juga tidak tidak semua selamanya oknum jadi bahasa itu tolong dikasih oknum lanjut Pak Yajit Sufi ini tadi kan saya dicantang debat tolong dong yang enggak ikutan debat enggak usah ikut-ikutan ngomong oke saya mau mau mandi kan tadi ya makanya menangkutan lagi sejawab sudah saya tidak mau depan lagi lebih banyak jawab oke saya enggak bisa jawab itu pertanyaanmu bener enggak ketanya tapi dia kan cuman minta ditunjukkan ya man waduh langsung prematur kan otaknya semua orang disini naik 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 tadi dia mengatakan bahwa saya jelaskan aja dijelaskan benar-benar dari saya udah jelaskan saya jelaskan pertanyaannya salah jadi sejarahnya enggak seperti itu jadi gini ketika seorang mengatakan ini jelaskan sama saya bagaimana cara kucing itu terbang terus si pihak dari penjawab mengatakan eh bodoh ini salah pertanyaanmu silakan buktikan dulu kucing itu terbang baru kamu tanya mama enggak usah membahas kucing terbaru ya nanya bunyi suara aplat bukan penjelasan tanyanya bunyinya mana datanya bu tunjukkan kamu tadi yang saya tanya kamu bunyi makanya bunyi sudah apa tuh kayak gimana kamu tunjukkan tunjukkan saja bunyinya Zwingli itu mengatakan botong makanya tunjukkan datanya kamu kan Kristen kiamat harus tahu kamu bukan salah beri kamu nggak ngerti pertanyaan kalau begitu enggak ada orang bertanya salah orang nanya kok seperti makanya diharusannya menjawab nih orang ini memang enggak kosong nih si Aldi ini saya sudah kalau kamu bilang kosong enggak salah udah saya kasih tantangan ke Anda buktikan bahwa narasimu tadi bener saya on-camp potong leher yon-camp aja kalau kamu bisa buktikan coba potong leher ayah anak-anak main-main pakai kecerdasan yang dewasa dong ya udah saya bilang rum islam itu pengecut yang dewasa ini jadi sebuahnya maka kiamat yang gak tahu diskusi turunin aja kiamat yang gak tahu diatur rumah nggak nggak tahu diskusi udah nggak udah nggak tahu diskusi udah beralih hati semua pemingang 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 lebih enak orang lain yang lain ikut-ikutan turunan aja turunan kiamat gak tahu diskusi orang bertanya dijawab ada disini saya yang lagi disesuaikan salah pengen kamu ikuti ujukan salahnya dimana kucuk kamu ini memang yang kamu bangun kusi sama bukan sama kamu kamu ikuti kurang ini ini memang betul kata orang-orang itu bahwasannya kiamatin aliran bidat betul aliran bidat betul inilah ya Gini loh saya minta Islam ini tolong pakai akalnya jangan kayak gini aja dah capek aku bosan juga dengan suara mamat ini aja enggak enggak ketika saya tanya pertanyaan saya salah itu artinya pertanyaannya tak valid kamu pernah sekolah nggak sih eh kamu pernah sekolah nggak dengan anak-anak pertanyaannya itu di soal ujiannya salah itu dianulir kamu berdua nggak sekolah ya maksudnya salah masa dijawab kau Eka bro 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 kamu bertuangnya ya Udahlah 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 aku mau diskusi dengan kau dengan kepintaran kecerdasan akal yang share ini kenapa ini ada kabur kaburannya Aldi Aisyah ini saya udah pernah keberkaburan ngomong-ngomong kamu yang punya data orang Kristen bukan ke Islam lainnya Bande mana mana ada kamu berbicara wabang yang salah kok mana ada pertanyaan salah mana buktinya bu bunyi surat satu setanya gini-gini gini-gini kalau saya nggak ngerti pertanyaan kalau saya bisa ikan kenapa skisma ya kalau saya bisa buktikan kenapa skisma dan ternyata kalau nggak bisa jawab bila aja nggak bisa selesai sangat banyak banyak-banyak kok datanya di depan bukan makanya kalau punya data mana bunyi surat aplatnya Coba tunjukkan eh saya nanya bunyinya coba tunjukkan mata saya itu juga kalau saya bisa tunjukkan potong rambut open game kamu salah kamu mau apa juga tunjukkan surat aplatnya bunyinya apa surat atlas surat aplat kamu aja ngerti surat aplat mulai ngomong surat atlas kamu botol kamu ini ngomong surat kiamat dikatakan bahwa memang berani kalau memang berani sama itu semuanya tuh open game dulu ya maksudnya kamu sama saja aku bukan kamu mana kamu yang kamu bilang ada itu cepat bu tunjukkan kalau kita tanya surat apa tuh kamu jawab atlas kan kamu yang botol kalau nggak ada sejarah itu berarti prosesan nggak ada saya kasih tahu teman-teman saya jadi begini nih sejarah itu yang contohnya saya sudah baca istighfar nih kiamat tadi saya nggak pernah ngegas ini baterai saya tinggal 4% makanya saya biarin dulu kiamat open game biar saya lihat datanya enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah sudah kalau nggak ada bang ini bisa nggak sih ketika ketika diskusi yang lainnya tuh jangan ini gitu loh ini makanya saya yang saya itu sudah cukup orang anda silahkan silahkan sama asin lidah kiamat eh ini loh itu pertanyaanmu itu salah ya ini saya tunjukkan dan aku aja diakui pertanyaannya salah gitu lalu di selesai bukakan data ya dari protestan dulu nih saya bukakan data ini kan jadinya kan apa ya udah salah pertanyaannya terus saya mesti ngoreksi pertanyaannya terus saya jelasin ini namanya goblok gitu loh tahu enggak usah waduh bukan bau biarin kiamat udah enggak usah kayak tunjukkan saja tunjukkan tunjukkan mana dasar kiamat mana datanya bunyinya mana saya mau dengar bunyinya itu ini kenyambung apa yang dimental sama asalnya tadi itu suratnya mana buktinya bunyi surat asalnya gitu coba tunjukkan saya pernah ada surat itu nggak pernah ada makanya diprotes sama Martin Luther ada makanya saya nanya tapi kamu udah belajar sejarah mana disitu bahwa Paulus berdusta nggak pernah ada sejarah itu saya nanya surat atlet bukan masalah Paulus berdustanya saya nanya surat aplatnya kamu jawab saja kalau memang ada ini terus kalau dimanfaatnya apa kayak gini terus itu Oh ya ya bang maaf Assalamualaikum Pak Insya Allah menerangkan Faison ya gila saya lagi diskusi Pak ya Oh maaf tadi lama dulu Oh ya saya ada ramu ini Assalamualaikum Bang Aldi gimana kabar Udahlah kalau berilah terus nggak ketemu lanjut aja saya ini ada tamu ini ya 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 udah gini kiamat kalau nggak mau ngelanjutin pertanyaan tadi nggak apa-apa wis gitu aja wis kita disini saya bisa tunjukkan ini loh saya bisa tunjukkan kenapa ada ada skisma ya sejak awal bahkan mau dijelaskan dari sejarah awalnya juga saya bisa gitu loh tapi kalau bling victim merasa bahwa pertanyaan itu bener padahal pertanyaannya itu salah itu kan namanya orang bodoh orang bodoh yang masuk kemintar kamu kalau dikuas eh saya kasih tahu kamu kalau masih juara satu sekolah kiamat umrut lagi kalau mau nanya juara kamu kamu kalau nanya juara dari SD sampai SEM udah nggak tahu jelas kiamat bicara ini ditanya lain jawabannya lain muter-muter kemana-mana kan kamu bodoh berarti kalau gitu tahu yang muter-muter diminta buktikan pertanyaannya kata-kata bodoh itu akar katanya apa dan bermakna apa silakan tadi saya dibilang bodoh makanya saya balik bilang bodoh sama kiamat anda yang ngomong duluan saya tidak pernah bilang bodoh dari tadi makanya kamu bilang bodoh kami dibawa saksi-saksi itu saksi ada banyak ada recording itu bodoh kamu yang bodoh bukan saya itu kalau begitu kami bodoh kamu pinter jawab pertanyaan saya begitu saya kembalikan bahwa itu enggak bener jawab satu aja aku yang bodoh ini dirinya bilang dirinya pinter tapi satu pertanyaan agak kelar-kelar apalagi sejawab lagi selesai lah kapanpun ini tidak akan selesai begini saja ya begini saja ini sampai kapanpun tidak akan selesai begini saja kiamat dengan saya diskusi tanpa membawa agama sekarang kita berdiskusi kamu orangnya usaha kamu enggak usah enggak usah enggak usah enggak ada data apa-apa enggak usah enggak usah itu Kenapa beginikan saya membuktikan bahwa pertanyaannya salah stress kemana buktinya kiamat mana bukti salahnya dimana dong saya pernah belajar sejarah ya udah kiamat protestan itu kiamat buktikan mana bunyi surat aplat itu saya tanya ya mana saya pernah macam-macam tinggal kamu jawab saja ini buktinya ada tinggal tunjukkan datanya selesai komputer-muter bilang pertanyaan salah yang lucu kamu ini ini saya bukakan supaya ambilnya gaji maunya buka-buka dari tadi saya tanya ya lagi nih cari jam tak tolong kemana-mana tambah Google sembah-mbah lembah yang lain-lain lain-lain lagi kalau yang lainnya bisa enggak diam gitu jangan potong-potong ini ada ada bisa enggak ini kan saya ini kan lagi diskusinya bukan semak yang lain jadi tolong yang lain ini jangan ikut ikutan supaya kondusinya bisa mengedukasi yang lain kalau begini kan diskusinya nggak mantap begitu kiamat maksud kami bukan ada berkepihakan di sini kiamat ya terus sampai ngapain potong-potong bukan apakah orang Kristen itu berselalu berpersangka buruk gitu ya kayak kiamatnya nih bawa orang Kristen berpersangka buruk kan saya bilang jangan dipotong-potong yang lain itu loh kamu iya maksud maksud kami menengahin di sini supaya diskusinya enak gitu kiamat tunjukkanlah kata orang Kristen punya yang dipenuhi dengan roh kudus tunjukkan tunjukkan buktinya mana buktinya dibuktikan nih ya oke tolong tulisannya bisa dipinggitkan tulisannya ya saya buktikan ya kenapa terjadi reformasi ini itu bisa nggak dituliskan apa yang anewable itu nah nih ya jadi ini satu persatu itu yang pertama nanti akan saya jelaskan terkait Zwingli ya yang pertama eh nanti yang kedua yang yang pertama saya mau tunjukkan terkait Martin Luther saya enggak nanya sejarah kiamat buka aja data surat upload yang saya pingin itu lihat ada nggak bunyinya enggak mau diam dulu kalau mau diam enggak usah diskusi ini udah saya diam aja lah kamu potong-potong takut bukan takut dari tadi saya nanya kamu jawab-jawab permasalahannya itu apa saya hanya cuma bunyi surat saja bukan sejarah saya tanya kamu bunyi surat yang ada di dalam surat upload yang ditulis itu yang kamu bilang itu enggak ada-enggak ada kamu bisa jawab selesai enggak nanya lagi Oh berarti kamu bodoh kalau gitu kamu yang bodoh tapi kamu ngomong dengan wala ya Allah ya sudah kamu yang pintar tunjukkan udah ada diam saya lagi jawab loh ya yang pertama nih ya Hai nih saya ada bukunya ya ini ini buku saya scan sendiri ya saya ada bukunya apa perlu saya tunjukkan dulu ya saya rasa inilah ya jadi nih buku di dalam kitab sembayang atau saya perlu saya sekalian saya tunjukkan dari katolisitas aja deh kalau saya tunjukkan nanti dari ortodoks nanti nggak terima ya ya jadi Anda ini membuat suatu pertanyaan yang sebetulnya nih kalau saya jawab nanti orang yang kemudian ini bisa sudah panas gitu tapi minimal Anda kalau tanya itu punya pertanggung jawaban minimal bener gitu loh iya saya jawab itu yang harus menanggung jawab jawabannya bukan yang bertanya bodoh-bodoh-bodoh sekali kamu sejak kapan orang bertanya itu diminta pertanggung jawaban pertanyaan diam walaah ya ada diam saya jawab orang habis ini saya jawab lengkap ya gini ini saya tunjukkan data saya nggak asal ngomong ya saya tunjukkan data ini datanya langsung dari katoliknya datanya langsung dari katolik kalau model mana-mana bunyi surat aplatnya kalau mau dari protestan saya juga ada datanya ya di mana makanya tunjukkan surat aplat itu mana enggak ada surat-surat itu enggak ada Oh berarti aduh kalau enggak ada gila aja enggak ada lenda saya nanya kamu bilang dari tadi ada kamu tahu enggak kamu bisa bedakan enggak enggak pernah ada dengan gak bisa menjelaskan karena itu ada sejarahnya makanya saya nanya bahwasannya ada surat aplat yang dijual surat pengampunan dosa yang ditulis sama Paus itu itu yang diprotes sama Martin Luther makanya saya tanya suratnya itu kayak gimana eh kamu kamu berikan bahwa sebetulnya sudah kalau nggak bisa ya yang lain karena ini mulai ngomong-ngomong diwari tanjir jahilin sudah selesai dah gabung-gabung nyambung kiamatnya gini-gini kamu kamu diem ya ini ini saya kasih tahu ya jadi pertanyaanmu tadi sampai memfitnah Rasul Paulus Oh apa dikatakan siapa yang memfitnah saya akan bertanya kenapa Martin Luther itu memprotes Paulusnya kok kamu tinggal jawab saja enggak wala kamu ngerti kamu ngerti nggak caranya makanya saya pengen nanya sama kamu kosong he tong kosong diam kau ya tong kosong ini loh kebiasaan orang ini tong kosong ya udah pertama pertanyaannya salah kamu dengar-dengar jadi potong terus tak gaprak kepalamu nanti ya kebiasaan ini Islam jadi yang pertama tadi pertanyaan Anda itu salah Anda meminta surat Atlas atau Atlas atau apa itu nggak pernah ada tuh surat-surat kayak begitu ya terus yang terus kemudian Anda mengatakan bahwa sampai dikatakan Rasul Paulus itu dikatakan berdusta itu juga nggak pernah ada isinya bagaimana nih saya saya tunjukkan ya jadi ini langsung dari katolisitas saya bisa tunjukkan juga di dalam KGK ya ya ini judulnya gini Apakah gereja katolik ini katolik Roma ya pernah menjual surat indulgensi nah indulgensi ini apa indulgensi ini adalah surat pengampunan dosa ya jadi kemudian jadi pertanyaan Anda itu di sini nih udah ketahuan pertanyaan Anda itu salah jadi di sini kemudian dikatakan ini 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 panjang ya ceritanya panjang atau saya langsung coba rangkum aja disini dikatakan ini memang di abad pertengahan sampai abad 16 gereja sedang membangun Basilika Santo Petrus harus diakui bahwa mungkin saja ada penyimpangan dalam penerapan penyimpangan dalam ajaran indulgensi tapi ini tidak menghapus akan kebenaran bahwa gereja mempunyai kuasa tolong apa mute di mute dulu di mute dulu ya bahwa gereja mempunyai kuasa untuk memberikan indulgensi jika kita membaca catatan sejarah kemungkinan inilah yang terjadi jadi menjelaskan tersebut Paus Leo 10 ya tahun 1513 1521 sampai nanti pada tahun 1517 itu terjadi skisma perpecahan antara gereja katolik Roma dengan protestan itu protestan saat itu itu digawangi oleh seorang yang bernama Martin Luther ya seorang biarawan di dalam gereja katolik saat itu ya Nah terus yang kedua jadi disini udah terbukti Anda salah sampai disini dijelaskan ini boleh di mute dulu enggak ini kalau mau ditunjukkan dari buku saya juga ada bukunya cuman nantikan kalau buku saya karena buku saya ini kan buku ortodoks ya bukunya buku ortodoks jadi bukan buku protestan bukan buku katolik tapi kalau buku protestan saya ada gitu loh tapi saya langsung tunjukkan aja dari katoliknya bagaimana ya terus disini akhirnya dikatakan ya telah disebutkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan ajaran indulgensi di abad 1516 itu inilah yang mengundang protes Martin Luther dalam 95 tesis yang yang diletakkan di pintu gereja nah ini bukunya nih bukunya nih 95 dalil ya 95 tesisnya itu ini lantar belakangnya ya tersebut tak lama setelah Tetzel datang di tesis nomor 27 Luther memprotes pantun Tetzel dan tesis nomor 50 sama lapanan ya memprotes pembangunan Basilika Santo Petrus ya ini jadi pertanyaan Anda udah salah ya terus terkait Zoom nih nih kok ada noise ya kok ada noise gimana nih kodratornya ada nggak atau memang sengaja udah ketahuan salah bersakingnya itu framing itu sesama sekte sesama sekte kiamat itu iya siapa yang miyut anda pernah Ano ini noise minta-minta dengan aplat kiamat makanya aplatnya bunyi suratnya bukan sejarahnya dananya kalau sejarah kan panjang lebar kali tinggi nih saya saya cuma nanya isi surat indulgensi atau surat aplat itu saja dari ke sejarah menghitung kosong nyaring dunia nggak ngerti apa itu ke surat aplat kamu nggak ngerti juga kamu hidup indulgensi kamu nggak ngerti aplat itu kan artinya sama dengan indulgensi aplat banget siapa bilang nggak ada saya bukakan kamu Google nya biar kamu lihat sendiri ya istilahnya mana istilahnya mana buktikan istilahnya sudah dari dari tadi saya typing di bawah aflat atau indulgensi bunyi suratnya kayak coba tunjukkan saya suratnya itu satu aja bunyinya kamu mulai lari kemana-mana itu enggak enggak menjawab yang poinnya enggak ada poin kamu ini dengar 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 yang pertama istilahmu itu enggak pernah dijelaskan seperti itu di dalam iman kekristal nggak pernah saya enggak pernah mencari-cari kalau nggak tahu cari-cari jangan bilang nggak ada cari apa tulisannya apa apelasi typing dari tadi udah dari cerita disertai pinggang nggak paham-paham Iya dari indulgensi itu sama dengan aplat itu saya tanya bunyi suratnya tunjukkan saya gimana ya Allah kamu bilang saya selalu kamu yang nggak ngerti pertanyaan kalau begitu training malah kita nggak tahu pertanyaan salah kan lucu begini ya saudara kuya sampai kapanpun ini tidak akan pernah selesai aku kasih tahulah ya tidak akan pernah selesai ini kenapa sih kok tiba-tiba dipotong ya ini tidak akan pernah selesai dan tidak akan memberikan jawaban apa-apa ya ini namanya memuaskan perasaan masing-masing saja aku kasih tahu ya saudara menil kiamat ya aku kasih tahu saudara kiamat Anda pernah sakit hati kamu ikut-kiamat pada of of diambung dulu diambung asin tidak diambung dulu nanti gilir-giliran saya lampiasan sakit hatimu ya ada sekelompok ya manusia-manusia yang dulu yang aku menggabung ya kenapa kamu tiba-tiba moto ya kenapa kamu tiba-tiba moto salah dijelaskan tahu ketika kamu mau pesakit hati dengan golongan dengan kelompok kamu melampiaskan kesini itu namanya kamu belum mengimani ajaran agamamu Bapak tidak di betul-betul-betul saya sepakat Oh masih tidak betul-betul kiamat ini memang sakit hati dia butuh pelampiasan eh minggu lupa cermin aja kayak enggak ada saya enggak pernah ada masalah dengan orang-orang Islam yang saya masalah kalau memang nggak ada masalah ketika orang profesional dalam berdebat ya coba berdebat secara baik dengan abang ini saya pakai datang kemana matamu ditanya ini surat aplikasi dimaksud Ustadz Aldi Roja ini suratnya yang ini lho suratnya itu kamu kira enggak ada itu kan dibukakan itu kiamatnya itu aplas mana tulisannya aplas aplat bukan atlas kamu aja denger nggak jelas bila pertanyaan orang salah mana-mana tulisannya makanya kamu belajar tanya jangan hanya bilang pertanyaan salah kamu sendiri nampakmu kamu sendiri kalau begitu benar pertanyaan salah kamu udah tahu uangnya aplat ya ini orang tulisnya mana eh Astagfirullah lalu dengan tunjukkan afatnya mana tertulis dalam dokumen itu mana Hai tinggal kamu tunjukkan saja kamu yang Kristen kamu yang bawa data-data yang penting saya bertanya Oh memang enggak berlaku itu surat-surat abadnya ada itu dengar dengar setengah udah nggak bisa dari zaman ini memang nggak bisa jawab nih saat wajah nggak bisa dijawab ya dengar berarti mulai banyak-banyak cinta sama yang ini kamu diam kamu diam saya memang ajaran pagi saya kasih mongklik kumpul lain dulu lah pakai 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 gendam gimana nih dengan omok-omok nom yang pernah menghuget menghina ajaran kalian silahkan cari ayo sana sudah tarung ya semakin punah pasir semakin habis baguslah di tanah air ini ya karena tidak semua orang-orang beragama seperti kalian ya ada orang orang-orang beragama itu cinta damai kasih sayang ini ngasih ini tiba-tiba nggak nyambung kamu dendam betul Om Azir mana yang ngajarin kamu begini saya punya mana yang ngajarin begini coba ah putusnya Tuhan mana yang aja kamu begini berjam-jam sampai pagi buta begini tahu hanya melampiaskan emosi amarah coba mana ajaran kasihnya mana ajaran sayangnya saya tunjukkan boleh-boleh diperbesar bukan belajar agama tapi belajar mencari kesalahan boleh-boleh kita di bumi-pertiwi Pancasila Persatuan Indonesia jika ada oknum-oknum sakit hati dengan oknum-oknum agama lain cari aja ketemuan terserah sudah mau gimana kalian sudah jangan diporok ini saya siap bertemu dimana saja ini cinta damai disini kalau masalah ajaran yang mau ketemu dimana ajaran yang berbeda diperbesar sudah benika Tunggal Ika lanjut coba diperbesar ya Oke coba diperbesar beri tadi muter-muter kita jawab yang lain Ya Allah Ya Rabbi lagi seki amat itu nih yang saya tunjukkan ya makanya ditunjukkan dikira nggak ada dikira pertanyaan salah kan butuh sementara itu ada kok eh kok cantik punya ini kamu yang pikul tadi kan tanya nggak kamu tunjukkan bukunya nih lihat ya ini buku dari Yonis lebih dari masjid saya nggak butuh buku saya butuh suratnya saja tadi kan tadi kan dikatakan oleh asin lidah sampai yang ngajari kamu untuk kemudian eh Barbarin aja bilang aja kamu nge-nes sama saya gitu saya tunjukkan Santo Yones Damaskus mengatakan bahwa Muhammad 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 itu moralitas nih santonya mas itu menyenggung bahwa Muhammad itu amoralitas yang terlalu cabul nih lain-lain jangan ya-jangan aja jauh baik-jauh baik-jauh banget kenapa saya bongkar ajaran Islam karena santos saja mengatakan kecabun ini datanya bukunya dulu itu jangan jawab yang lain saya nanya surat kok kamu lari kemana-mana lalu saya kasih tahu saya tahu kamu ajaran Kristen saya orang Islam jangan tantrum udah jangan macam-macam udah juga gak bukan dari tarik ditanya A jawabannya B ke C ke D sampai Z lari ke mana-mana fokus to the point saja ini bukan ini bukan ini bukan diskusi namanya kalau begini eh bentar dulu saya mau jawab ini kok ikut-ikutan tahu saya selesai karena sendak mau diskusi lagi udah ngasih jawab bukan ya iya itu nanya itu tunjukkan bunyinya gensi jurup jam aku yang tahu satu-satunya jalan-jalan yang ada di tadi enggak paham-paham itu diam-diam nih saya tunjukkan datanya ya berarti aja dong nyaman berarti aja dong ya bilang nggak ada jangan bilang nggak ada kamu yang enggak ngerti pertanyaan enggak ada pun saya masih mau alam framing lagi nih framing itu ada ini ada ada salah satu framing sekiamat gimana sih orang ini jenisah atau afloat ini jenisannya afloat itu baca itu kiamat makanya kamu jangan temen kita karena bertanya ya oke saya ngomong ya udah-udah nggak perlu saya dengar kamu kamu nggak bisa jawab selesai oh dasar goblok kau penutup muhamdulillah goblok juga nggak ngerti biasaan ini main kopi-kopi nggak salah-hati-koblok saya dengar orang-orang bersama eh saya kasih tahu ya saya kasih tahu istilahmu saya kasih tahu istilahmu itu karena dibenar orang-orang matanya kamu udah bisa jawab nggak dikenal karena kamu nggak tahu nggak belajar sejarah selesai apa bisa diam nggak satu-satu nggak bisa nggak bisa kan bisa diam disambil penakut kamu itu udah giliran sayang habis ini tanya kamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kalau nggak kondusif saya kesimpulkan Islam nggak berani makanya potong-potong terus ya enggak tapi itu ada kiamat jadi bagaimana penjelasannya eh saya jelaskan indulgensi kamu nih gub nokia dari tadi saya jelaskan apa tentang indulgensi saya enggak pernah bilang bahwa indulgensi itu enggak pernah ada Tuhan kamu ini istilah indulgensi itu bahasa latin sakit agamaku jangan diperluan aku ingin membela agamaku nah ini kan liatkan Islam kelakuannya kayak begini nggak bisa nggak berani nggak ada Ustadz satupun di Indonesia yang berani debat bilang saya dari tadi kamu kamu nggak bisa jawab ngapain dari Ustadz yang lain lawan satu aja nggak bisa apalagi lawan banyak Ustadz wawah wakbar izin-izin Bang Aldi ijimbal ya jadi potong terus kiamat-kiamat kalau orang benar-benar kiamat mohon maaf kiamat eh nggak saya ikut-ikutan saya nih lagi mengobrol saya belum selesai saya cuman sampaikan itu itu nada 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 provokatif betul jangan 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 menandang menyamakan semua anda diam-diam bisa sama tapi kalau kalau kita sebagai sebagai seorang agama memang Islam ini memang gak berarti kalau diskusi kenapa karena cuma menyampaikan jangan membawa jangan membawa agama itu provokatif sekali loh dari lagi mas agama dari tadi Iya tapi jangan menyeluruhkan bahwa Islam kok gitu mana pernah ada saudara kami ini mengatakan bahwa kristian itu begitu kalau saya udah ngomong yang bagus dong cari-cari apa permintaan baru di kamu dengar kamu dengar dulu kalau saya udah ngomong seperti itu artinya ada yang atur ini moderator ngomong satu-satu itu artinya teguran kamu harus diam supaya apa supaya kamu bukan termasuk set-set yang saya maksud itu kalau kamu rame berarti bener yang saya omong kan begitu jadi dari kami udah silahkan dijawab udah silahkan dijawab enggak ada yang ngomong silahkan jadi saya ulang ya pertanyaannya ini juga saya live-kan di YouTube supaya kawan-kawan juga bisa dengar jadi si Aldi Roja tadi mengatakan bahwasannya kaum Luther dan juga Zwingli itu menginikan suatu surat ya yang namanya itu yang dikatakan bukan indulgensi bukan bahasa Latin ya dan itu dan enggak ada Anda cek di sini ada nggak dikatolisitas disebutkan seperti itu di dalam katolik atau di dalam buku-buku katolik ya dan kemudian Anda mengatakan sehingga disitu dikatakan bahwa Paulus itu berdusta ya itu enggak pernah ada ayah enggak bawa narasi Paulus berdusa dari saya ya itu dari martin luternya sendiri yang bilang begitu enggak pernah martin luternya buktikan enggak yang ngomong suratnya ya buktikan saya akan nanya bukan saya ngomong saya bertanya apakah benar itu kok kamu lari kemana-mana enggak pernah dengar dengar ya jadi ini disini dijelaskan oleh di sini dijelaskan ya makanya saya bilang pertanyaanmu salah tolong jangan dipotong-potong ya kalau kalian memang fair biarkan ini segera saya selesaikan kemudian supaya saya pun bisa bertanya kepada Islam iya udah sejarah selesai ngapain sudah kelarin sudah sudah nggak perlu saya nanya lagi sudah kalau saya jawab selesai bilang nggak bisa begitu hendak nanya panjang rambut teribat kamu ini Siamat ini eh gemper ribet bisa dia enggak waktu dikasih tiga monit malah jadi sejam kan lucu ini bukan diskusi yuk kamu dulu yang potong saya tadi saya nanya kamu potong juga eh siapa yang potong aku tak saya apa kamu saya nanya kamu potong tadi ketika hasil lidah sama kamu kamu biarin saya saya biarin juga kamu bergombong-gombong tiba-tiba saya minta pertanyaan kamu potong-potong kan kamu yang botol jadinya bukan saya Allahu Akbar malah framing lagi sudah kalau kamu bisa jawab bilangnya nggak bisa pesisir nanya banyak-banyak ya sudah ya ya jadi gini ya bentar ya gini saya saya ngomong dulu saya mencet saya jelaskan gini hasil lidah kamu diam dulu dong tolong ya bisa dimasihkan itu lu biar aja biar benar ikan dulu kalau memang sama kiamat aja agung biar jelas ini kalau memang enak sama kiamat kalau begini dia bilang saya nggak bisa bertanya ya tolong satu-satu ngomongnya jangan saya ngobong giliran saya ngomong di topong kiamat-kiamat kiamat-kiamat ini sekarang gini ganti topik lah hamasin lidah aja masalah kalah-kalahan gimana benar-benar bisa diskusin lanjut aja mau tanya-tanya mau tanya-tanya mau tanya-tanya mau ngomong-ngomong yang panik itu yang diam buru untuk baru panik sufi pajak sufi ini kenapa sih ini kiamat ini saya bisa bersama-sama juga menentang ajarannya sendiri di dalam ajarannya kiamat itu di pukul putih kanan kasih pipi kiri tapi ternyata kiamatnya melanggar dari ajaran kiri kasih teman-teman nggak bisa ada diskusi ada insan insanin insanin ayo kasih kesempatan dua menit ngomongnya yang gini eh gini eh saya cuma pengen karena selama berdebat sama kiamat ini ada penyelesaian saya cuma pengen bagaimana kita kita berdebat secara fungional membawakan bahwa ini loh kami ini loh Islam ini loh Kristen wajah jadi kalau memang eh posnya memberikan saya waktu untuk bertanya ada sih sebenarnya penanyaan cuman saya enggak mau mau sampaikan pertanyaan itu kalau kiamat enggak ini enggak betul-betul siap soalnya kalau kita berdebat secara ngotok-ngototan itu bukan berdebat namanya tengkar anak-anak jadi mau bertanya apa Pak Sani mau tanya apa kiamat sampaikan aja oke 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 siap ah saya cuma pengen dicarikan apakah ada di Bible itu Yesus mengatakan bahwa akulah Allah Tuhan mau maka sembahlah aku itu aja sih pertanyaannya makasih banyak Oke sekarang jawab kiamat Buka niutnya kiamat kiamat ya jawab saya nih saya nih menjawab pertanyaan yang tadi dan juga nanti pertanyaan insan ini yang suka diulang-ulang juga saya akan jawab boleh enggak saya dikasih waktu supaya saya bebas menjawab supaya enggak dipotong-potong bisa enggak pakai bisa-bisa silahkan nanti ganti-ganti enggak satu menit ya pertanyaannya saya tunjukkan data cuma satu menit tanya ini lebih dari satu menit kok ngomong bisa nggak ini saya dikasih waktu untuk saya bisa jawab kalau nggak bisa ya udah jawab-jawab yang mana kiamat mau jawab yang mana pertanyaan yang oke oke sekarang bisa dulu nanti biar ini saya yang lain saya skip bisa-isa mau ini enggak monerasi gak patitur kamu mau turunin loh bisa 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 terima kasih waktunya saya cuman itu ya enggak perlu bertanya banyak ya cuman satu aja mohon maaf kalau ada kata-kata saya mungkin tadi bilang bodoh itu memang dari tadi saya juga dikitai bodoh dikatakan itu aja saya nggak pengen menghujat kayak bilang bodoh itu memang itu bukan menghujat biar kita saling menghargai sebenarnya cuman saya karena dari tadi di framing dikira begini kebanyakan salahkan tuh enggak enggak enak sejadinya kalau memang enggak enggak dijawab ya sudah saya selesaikan sampai sana dia itu menghargai pendapat dia tapi dia nggak paham-paham apa yang saya ingin tanyakan itu itu dia nggak paham itu aja kiai Allah ta'ala oke 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 gimana loh langsung ke ya ya guna mana skip Rony ada nggak Rony mau ini nggak Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lanjut abang mohon maaf sekali lagi ngapain saudara-saudara itu menaikkan ke amat dia itu terlalu terkenal penghujat Bang mohon maaf silakan lanjut banget ya jadi gini kalau saya sih nggak banyak bertanya kenapa saya bilang nggak mau bertanya karena satu ya ini nggak jelas sektanya apa gitu karena kalau sekte dia kekristanan itu yang mana tertuang dalam bibelnya itu sendiri menyatakan kalau orang kukul bibi kanan di atas kiri ah ternyata ini nggak ada yang saya lihat ke menghasilkan kiamat jadi buat apa saya tanya ini tanya dulu sektanya setiap ada ini makasih oke berarti nggak jelas ya sektanya kiamatnya ya begini ya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya sampai kapan kita ribut dengan perbedaan sementara di luar negeri saya sudah mampu teknologinya canggih-canggih bahkan negara-negara Tiongkok negara yang dibilang komunis sekarang mampu melawan NATO kita disini hanya berbeda keyakinan berbeda agama berbeda Tuhan ribut padahal ya Tuhan Yesus atau Nabi Isa mengajarkan cinta kasih damai begitu juga Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan coba berarti kan oknum-oknum agamanya saja ini yang bermasalah kalau memang ada yang sakit hati oleh oknum agama Islam dengan kelompok golongannya carilah mereka jangan semua dipukul rata umat Islam seperti mereka begitu juga belum tentu ya umat nasrani atau Kristen Katolik Hindu Buddha semuanya begitu ya pasti ada baik dan buruk ya dalam umat beragama itu tapi jangan pukul rata percuma berhari-hari berbulan-bulan bertahun-tahun mencari pembenaran mencari kesalahan jiwamu akan terguncang bagaimana kamu bisa tenang kalau kamu betul-betul belajar agama mengenal Tuhan pasti tabiatnya enggak begini ya kamu akan bijaksana dan bijaksini silakan oke ya jadi yang pertama tadi Aldi mengatakan bahwa adanya surat aflat harus diketahui bahwa aflat ini adalah bahasa Arab dan tidak pernah gereja latin itu menggunakan bahasa Arab untuk menjadikan istilahnya enggak pernah ya karena arti dari aflat disini adalah membebaskan dan melepaskan jadi silakan Anda buktikan ke saya adanya surat aflat karena dalam bahasa latin ya itu dikatakan penghapusan dosa itu itu dikatakan sebagai indulgensi ya dan kalau minta surat dokumennya ini saya ada dari The Morgan Library Museum ya ini ini adalah manuskripnya ya kodenya ini MSM 697 ini indulgensi tahunnya juga ada disini ya 18 Juli 1343 ya disini bahasanya bahasa latin ya ini suratnya jadi sudah saya jawab dan terkait Zwingli Zwingli juga tidak ada hubungannya dengan narasi Anda jadi ketika Anda tadi mengatakan di dalam indulgensi itu kemudian dikatakan bahwa Paulus itu disimpulkan berdusta atau dikatakan berdusta itu enggak pernah ada enggak pernah ada karena letak dari ketidakterimaan dari protestan saat itu karena disuruh untuk membeli surat itu untuk kemudian sakramen itu ya itu letak dari permasalahannya dan kalau kita lihat juga Zwingli Zwingli disini apa sih permasalahannya permasalahan Zwingli itu salah satunya ini permasalahan dia itu ada pertama ada patung gambar dari gereja ini gimana sih saya dikasih pertanyaan banyak terus saya cuma dikasih waktu giliran saya hitung jawab ya seperti tadi dipotong-potong terus ini gimana sih tolonglah dikasih waktu ya jadi kalau memang berani untuk berdiskusi itu berani untuk dijawab dan berani untuk ditanya supaya ini cipta silahkan lanjut silahkan lanjut silahkan lanjut ada yang ngotong dari tadi tidak ada yang ngotong kita dengar kamu framing lagi potong-potong sekarang didengar ya jadi saya jelaskan ya jadi kenapa sih terjadi reformasi dari Zwingli itu jadi disini dijelaskan ya setelah tiga tahun berkot bahwa Zwingli dia mempersiapkan 67 dalil ya yang kemudian yang dimaksudkan untuk kepada kalayak umum ya yang kemudian dibandingkan dengan dalil dari 95 tesisnya Luther ya dan disitu dia membahas apa ya bahas apa terkait di Swiss ya kekristenan di Swiss itu kemudian dia mengatakan bahwa terjadi masalah-masalah yang dia kritisi yang berbicara tentang nih yang berbicara tentang patung ya di gereja lalu gambar dari gereja-gereja yang di konsil yang terakhir ya ketujuh lalu dia mengubah bahasa liturgi dari kebaktian-kebaktian dan Zwingli ini membuang segala tambahan yang ada pada Misa ya dan berusaha sejauh mungkin untuk mengembalikannya ke yang paling dasar jadi pada 1924 akhirnya biarat bagi laki-laki maupun perempuan dihapuskan ya dan musik dibungkam di gereja jadi tidak tidak boleh kemudian menggunakan musik gitu nah jadi sama sekali tidak ada terkait pernyataan dari Aldi tadi bahwasannya ada surat yang bernama ini ya Aflat karena ini bahasa Arab ya dan bisa dicek juga dalam semua tulisan-tulisan Katolik itu nggak pernah pakai tulisan Aflat makanya saya bilang itu itu ngawur ya dan yang kedua juga nggak pernah dari indulgensi itu kemudian dikatakan bahwa Paulus itu berdusta itu enggak pernah dan itu enggak kacau sekali pernyataan itu ada dusta ya dan tadi minta dokumennya ini sampai manuskripnya tadi saya carikan ya ini salah satu ini ada manuskripnya paket indulgensi kami kiamat bacakah disini yang setan itu nggak perlu dah sekarang giliran saya tanya ya boleh nanya aja langsung sekarang giliran saya tanya pertanyaan saya sama anda sederhana ya ya seperti tadi yang dibahas nih nih saya pakai data saya enggak mau seperti anda di dalam di dalam Alquran itu ada apa dengar 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 dulu saya masih belum bisa ya saya membaca Alquran dari Al-Fateh sampai Anas tidak pernah ada kalimat pengharaman menggauli binatang ya dan saya bisa tunjukkan juga dari web-web Islam sendiri dari yang membahas tentang Viki dan seterusnya diakui ya atau saya perlu saya bukakan supaya ini sabar ya saya bukakan nih ya ini yang punya Indo nih syariah konsultasi syariah nih jadi di dalam konsultasi syariah.com ya hukum bagi yang bersutupu dengan binatang ini nanti dibahas terkait naswal mansuh jadi disini sama sekali tidak ada bahasan atau kutipan ke dari Alquran yang enggak ada ini hadis semua hadis no kitab hadis nggak ada nah ya karena memang di dalam Alquran tidak ada ayat yang berbunyi secara spesifik atau larangan menggauli binatang sehingga kemudian saya dapati di dalam eh hadis ya hadis habis ini saya mau ke fatwa hadis tirmisi satu-satu langsung pertanyaan aja dengar dulu dengar dulu dengar dulu saya kasih data ya supaya nanti saya bisa bertanya dengan jelas ya di dalam sunan tirmisi 1375 dikatakan gini barang siapa menggoli binatang maka tidak ada hukuman atasnya dan kemudian dikatakan hadis ini lebih sahih dari hadis pertama hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama ya terus saya tunjukkan fatwanya fatwanya fatwa terbesar di dunia ini dari islamweb.net ya ini bisa dilihat ini tadi juga Pak Kiai Jack Sufi tadi juga membawa dalil dari Islamweb ya tadi dalil yang ini nih tadi sempat dibawakan oleh Pak Kiai jadi dengan website yang sama karena ini abhusunawal jamaah ternyata disini dijawab pernyataan anda bahwa beberapa ulama telah memutuskan bahwa melakukan hubungan intim dengan binatang tidak membatalkan haji atau puasa adalah benar alasan mereka adalah bahwa melakukan perbuatan kebinatangan atau bestiality tidak membuat pelakunya terkena hat atau hukuman fisik zinah atau disini percabulan atau persinahan ya tetapi dikenakan apa tasir jadi hukum Islam yang menggoli binatang itu tidak ada makanya kemudian ini dikatakan apa tidak membatalkan ibadah puasa dan haji nih ya pertanyaan saya sama sampean tolong jelaskan ke saya kenapa ajaran Islam seperti ini sampai ibadah yang tertinggi ibadah haji ketika naik haji bicara kotor itu akan batal ibadahnya ketika puasa bercumbu dengan istri akan batal ibadahnya tetapi menggoli binatang atau bersetubu dengan binatang itu tidak batal ibadahnya terlepas nanti dibilangkan oh itu ada dosa oh itu merupakan apa dan tolong jelaskan juga kenapa disini dikatakan di dalam hadis sebagai pedoman amal menurut para ulama menggoli binatang yang enggak ada hukumannya ini silahkan Pak jelaskan pakai referensi ya kenapa ajaran Islam seperti ini silahkan kalau menurut pengalaman saya ya yang menggoli binatang itu nonton di PLM BFL mbok jelaskan jelaskan luar nanti jangan ketakutan silahkan jelaskan itu itu pernah aku takutkan sesudah bawa kamu data ini kiamat jangan framing orang takut kiamat kamu bisa baca ini Islam ya jahim saran dulu kiaian kena kenapa ini kiamat kamu buka data di Quran surah al-baqarah ayat 197 ya 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 ini ya Alhajju ashurum maklumat fa man faradu fihinn alhajja falarafatha wa la fusuqa wa la jidala fi alhajj wa ma tafalu min khayrim ya'alamhu Allah wa ta'zawwadu fa inna khayru za'adi taqwa wa taquni ya'udil al-baq tentang masalah muslim haji ya itu adalah bulan-bulan yang maklum yang maklumat yang telah dimaklumi maka barang siapa mengerjakan haji dalam bulan itu maka janganlah dia berkata pertama jorok yang kedua dia berbuat rafat joroknya rafatnya jorok yang kedua berbuat maksiat dan bertengkar dalam hajinya maka segala yang baik yang kamu kerjakan katanya Allah disana nah disebut disana yang baik berarti kalau menggauli binatang itu kira-kira pakai logika sederhana seorang manusia itu baik enggak sementara kita ini manusia maka Allah mengatakan dalam Quranmu nggak ada dibahas jangan menggauli menggauli binatang memang nggak ada tapi ini hukum am hukum umum kita harus paham yang mengajarkan menggauli binatang itu bukan jinah itu pertanyaannya ya memang saya jawab dengan dalil ini kiamat memang nggak habis jadi ketika Allah mengatakan berbuat maksiat dan bertengkar dalam haji termasuk dalam perkara yang baik segala yang baik yang kamu kerjakan katanya Allah Allah mengetahuinya jadi perbuatan itu kira-kira kalau yang baik itu menggauli binatang itu baik apa enggak jelas bagikanya hadis ya hadis fatwa tadi jelas Allah ini saya jawab dengan dalil kamu malah bantai ini dengan Quran lagi nih Surah Nur ayat 29 ini dipotong-potong ini kita jelas tadi saya enggak pernah mau lanjut lanjut susah ini orang nih kita mau jelasin dia malah motong tadi lanjut lanjut ngomong nyambung ini masalah yang tadi kamu buat tadi nyambung dengan hukum ini ini hukum utama lho hukum itu yang baik enggak itu udah am itu sudah termasuk kalau dia berbuat baik logikanya dia tak perlu menggauli binatang dia cari istri aja dalam Quran Surah Nur ayat 29 dan 26 nih ini baca nih ya ini tolong digedain nih ya ini buat kamu kiamat ini perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji kira-kira kalau binatang itu kita anggap dia bina perempuan atau enggak kayak digaul itu dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang-orang maka kalau ada orang menggauli binatang dia tidak menggauli istrinya atau perempuan-perempuan yang sah dinikahinya maka itu sudah termasuk perbuatan buruk dan jahat karena apa dalam Quran Surah Al-Baqarah tadi 197 nah ketika Allah mengatakan mereka memperoleh ampunan dan juga rezeki yang mulia daripada Allah Ta'ala Maka salah satu rezeki yang Allah karuniakan kepada hambanya merupakan pernikahan jodoh ya ayuhannasu inna kholaknakum min zakarim wa unsah waja'alnakum syubang wakobaila lita'arafu inna akromakum indallah yatkokum ya ayuhannasu wahai manusia kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan waja'alnakum syubang wakobaila dan menjadikan kamu ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu agar kalian saling kenal mengenal kira-kira kalau tadi disebutkan binatang itu dia punya perbuatan menggauli binatang apakah itu perbuatan yang mulia apa tidak itu menurut hukum dalam agama itu salah karena dalam Al-Quran setiap laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik itu berarti dia manusia tidak ada dalil ketika kita berbicara mana dalilnya akan menunjukkan untuk menghalalkan binatang dengan manusia ini bisa menikah nggak ada tapi orang di sini dijelaskan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik laki-laki yang baik pun untuk perempuan yang baik dan tidak ada pernah sejarah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang binatang nggak ada semacam itu perlu kita belajar bahwasannya apa yang kiamat laki-laki dengan sebutkan itu tidak ada dasarnya dalam Quran paham nggak Allah Ya udah laki-laki demikian enak wangis nangis data saya nggak ada yang dibantah ya lihat ini boleh diperbesar dulu saya nih ayo pernya harus ver jadi pertama begini boleh diperbesar dulu data saya boleh Jadi pertama Kalau dalam Islam ya Saibukori 3560 Disini dikatakan ya Bahwa monyet dengan monyet Ini binatang ya Binatang dengan binatang itu berzinah Disini Jadi zinanya menurut Islam Itu binatang dengan binatang Ini dalilnya Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dihukum racam nih Dan si Amru bin Maimun ini Mengikut meracam si monyet ini Si binatang ini Nah Tadi saya dari awal Pak Dari awal saya sudah bilang Di dalam Al-Quran Tidak pernah ada larangan Menggauli binatang Makanya saya tanya sama Anda Jelaskan saya Pak Ustadz Yang paling hebat Yang paling pandai Ini loh di dalam Tirmisi 1375 Dikatakan Barang siapa menggauli binatang Maka tidak ada hukuman atasnya Hadis ini menjadi pedoman amal Menurut para ulama Ini yang saya tanya Hadis ini lebih sahih daripada hadis pertama Ini yang saya tanya Sampai kemudian saya tunjukkan fatwanya Nomor 325030 Disini dikatakan apa nih Ini ya saya bacakan semua Supaya teman-teman tahu Ini Dikatakan ini Pertanyaan Anda Bahwa beberapa ulama telah memutuskan Bahwa melakukan hukuman intim Dengan binatang Tidak membatalkan haji Atau puasa adalah Benar Alasan mereka adalah Bahwa melakukan perbuatan Kebunotangan Tidak membuat pelukunya terkena hat Atau hukuman zinah Ya jadi bukan zinah Dikategorikan yang menggauli binatang Sebaliknya ia hanya dikenakan tazir Yaitu hukuman diskresi Atau hukuman sipil Jadi contoh di Indonesia Kalau melakukan hubungan intim Dengan binatang Maka di penjara Cuman itu Tapi hukum Islamnya Nggak ada Dalam pengertian ini Ini merupakan aktivitas seksual Tanpa penetrasi Jadi lihat Baiklah saudara-saudara Gini Bukan penetrasi Gini menurutku Kenapa di dalam Al-Quran itu Kok nggak ada Karena memang nggak ada kejadian Seperti itu gitu loh Hal yang nggak ada kejadiannya Bagaimana mau dibikinkan hukum gitu kan Biar kan orang ini Mau cari kepuasan kok Biar kan Kalau nggak ada Dan hal itu belum pernah dilakukan Gimana mau ada hukumnya gitu loh Jadi kalau mau nyari-nyari hukum Seperti itu Yang nggak ada Karena itu Belum pernah dilakukan Ini saya tanya Kenapa Menggolong binatang Tidak membatalkan Ibadah kuasa Dan justru itu Sudah saya jauh Itu Belum pernah dilakukan Gitu loh Jadi Ada hukumnya Hukumnya Itu Dari Sebenarnya Bersama Sebentar ini Ini saya jawab Tiamat tadi Kamu bilang Nggak ada hadis Menjelaskan yang lain Jelaskan Hadis Tirmizi Ini Jawabannya Ini Tirmizi Sama-sama Tiamat Bawakan Ini Hadis Hanya saja Hanya saja Baca-baca Bawanya Saya mau jelasin dulu Baca Hadis ini Makanya saya jelasin Kamu Sebelum Baca Bawanya Jangan Diam dulu Biarkan bodoh Biarkan bodoh Susah Ini Mau jelasin Melah Mortong Sudah Saya mau jelasin Quran Dia nggak paham Kenapa Dibilang Marofat Sama Fusuk Itu termasuk Perbuatan Apa Bang Aldi Jelasin aja Nggak usah Dipedulikan Kiamat Dimyu dulu Kiamat Itu Munggo Silahkan Jangan Jangan Dijelaskan Kalau ada Hadis Satu Bertentangan Dengan Hadis Yang lain Maka Patokan Hukum Kita Kembali Ke Quran Ini Kembali Lagi Ini Jawabannya Jangan 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 Waduh Gimana Kamu Ini Ayat Terakhirnya Ketika Kita Disuruh Oleh Allah Perintah Untuk Taat Kepada Allah Dan Rasul Dan Kepada Ulil Amri Di Antara Kalian Kalau Ada Perbedaan Pendapat Masalah Hukum Hukum Dalam Islam Maka Kalau Ada Berbeda Terus Tidak Ada Ketemu Titik Temu Maka Kembalikan Kepada Allah Rasul Kepada Kitab Allah Al-Quran Kepada Sunnah Kalau Tidak Ada Kur'an Mana Yang Lebih Sahih Yang Paling Sahih Kita Cari Itu Cara Ambil Hukum Kalau Ambil Hukum Jadi Tekstual Saja Menyalahkan Dalil Itu Salah Juga Dalil Yang Paling Tinggi Kitab Allah Ini Kalau Dia Berbuat Tidak Baik Arafat Atau Dia Fusuk Dia Berbuat Sesuatu Tidak Sesuai Dengan Fitranya Sebagai Manusia Maka Dia Batal Sebagai Orang Apa Namanya Ini Orang Yang Beriman Jangan Dijelasin Orang Muslim Semakin Bodoh Biarkan Aja Jangan Dijelasin Apa Binatang Itu Diga Uli Karena Belum Pernah Dilakukan Di Jaman Itu Belum Pernah Ada Yang Melakukan Itu Loh Terus Kalau Memaksa Harus Ada Dalil Ini Justru Lucu Hal Yang Gak Pernah Ada Kalau Disuruh Dia Datang Kalau Gitu Ya Bikin Sendiri Aja Dalil Itu Semakin Semakin Bingung Mereka Biarkan Mama Amat Amat Supaya Kita Kondisi Sembakan Tidak Bersar Suaranya Kurang Mbak Besar Tung Bukit 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 Agamanya Mayur Kalung Kalung Salih Biasanya Bang Asin Ya Ya Biarkan 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 Ditambah Bingung Tambah Memponisi Biarkan Makanya Jangan Sampai Tau Kena Islam Itu Akal Lusa Itu Adanya Rebing Di Bawah Itu Di Biblok Larangan Sama Hewan Gak Ada Hukum Nyalakan Sama Berarti Ada Memang Boleh Di Ini Dulu Enggak Satu Satu Mas Cuali Kode Potong Potongan Ya Bang Aldi Roja Ini Sudah Selesai Apa Belum Bang Aldi Menjelaskan Bang Aldi Belum Bang Aldi Dulu Gedein Hoss Oh Masih Masih Sampai Itu Nanti Nanti Gantian Gantian Jangan Didominasi Oleh Kiamat Gantian Yuk Bukan Ketakutan Kamu Nyerocos Terus Yang Lain Gak Dikasih Kesempatan Gitu Loh Kau Kau Itu Apa Ngomong Terus Yang Dikasih Ngomong Gantian Dulu Itu Kiamat Itu Guna Apa Kamu Dini Dulu Ya Tahu Laku Alkitab Tertip 10 Menit Nah Gitu Jadi Mau Berkeluar Kau Lantiga Mas Silahkan Ini Gak Bisa Diganggu Sistem Timer Sistem Bebas Ngocot Bacot Semua Yang Ada Disini Pasangin Timer Bang Ubur Biar Enak Berapa Lima Ayo Dipasang Timernya Loh Ini Gimana Sih Kok Pada Diem Luri Amat Betul Punya Rumah Masih Masih Terlihat Dora Sari Bener Asik Pengikutnya Juga Senang Luri Bener Silahkan Bang Aldi Bang Aldi Lagi Amat Betul Umat Umat Kiamat Juga Senang Luri Oke Khabisan Jawab Saya Izin Turun Ya Soalnya Udah Dimit Terus Nangis Kau Aldi Nangis Ya Nanti Kau Bocot Bimana Memang Gak Ada Dan Disuruh Masa Ada Ini Malah Aneh Ini Orang Katanya Disuruh Di Al-Quran Al-Quran Itu Gak Ada Kau Disuruh Mengadakan Aneh Memang Tukang Bikin Bikin Seperti Ini Ajaran Wisran Bejat Ya Ajaran Ajaran Cresten Itu Disuruh Apa Namanya Itu Istri Istri Itu Memasukkan Orang Lain Ketika Suaminya Pergi Terima Baca Baca Kitab Orang Kitab Mu Sendiri Itu Loh Baca Gitu Loh Aduh Menggauli Apa Namanya Ketika Suaminya Pergi Memasukkan Orang Lain Gak Apa Gitu Kan Besok Malam Kesini Lagi Besok Malam Kesini Lagi Bawa Lagi Senjata Lagi Polisi Bingung Cari Pasal Pidananya Alam Alam Jangan Putus Asam Limpun Jambi Ya Hajar Lagi Besok Cari Lagi Amal Diam Kira Yang Itu Pake Apa Topinya Itu Topi Agama Apa Itu Seperti Itu Besok Cari Lagi Bahkan Orang Sebelah Banyak Yang Pake Kopi Kayak Gitu Cuma Kopi Itu Gak Bisa Menjamin Loh Taur Bin Ob Satres Kim Polres Malaya Itu Maulana Mengakuki Bingungan Dengan Pengaku Langsung Diblokir Lalu Langsung Ditorunin H Kamu Jangan Dekasih Pintah Loh Udah Dekasih 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 nilai orang lain kamu matemat kita pun sendiri itu loh kayak ya hezekel itu baca itu yang benar semua ini kita kita semua kak kenapa mau turun si bumak kaji agama orang lain di mir semua semua jangan dibuka semua aduh diamat mencari lagi yang lebih dasar ya jangan dibuka-buka orang itu biarkan non muslim itu mencari waduh kan langsung no wangis Islam ini kalau tanya ya merasa paling benar udah saya koreksi eh si Aldi pertanyaan mutu salah masih ngeyel ya masih ngeyel dibilang Oh kamu berarti kamu bodoh nggak ada ilmunya nggak bisa jawab saya dibilang begitu ya ini kan pertanyaannya salah sebetulnya saya nggak perlu menjawab saya tuntut karena tadi kan udah bikin pertanyaannya si Aldi nih bahwasannya Oh Paulus itu dikatakan pendusta ujung-ujungnya kan begitu jadi tadi ada namanya Oh surat aflat dibilangnya itu bahasa Arab ya aflat itu bukan bahasa Latin nggak pernah juga Katolik pakai bahasa-bahasa Arab itu aflat-aflat ini nggak pernah ya jadi tuh terjadinya itu di di Roma sana ya dan nggak pernah ada istilah itu nah makanya ketika pertanyaannya salah saya bilang nggak mungkin saya menjelaskan eh bagaimana cara kucing itu terbang pasti saya bilang lu salah pertanyaanmu pertanyaan ini invalid gitu sama seperti ketika kita ujian ketika soal itu salah pasti soalnya akan dianulir nggak perlu dijawab kenapa karena soalnya salah ya pasti dijadikan bonus gitu ketika sekolah kan gaun-gaun pasti semua pahamnya nah masih ngeyel gitu minta ya udah kamu buktikan salah loh saya bilang itu ketika anda memuat pertanyaan mestinya anda tunjukkan pertanyaanmu ini landasannya itu dari mana terus dia bilang lu ya kamu kamu buktikan pertanyaan saya kamu kamu buktikan pertanyaanmu gimana saya buktikan kalau kata-kata itu tidak pernah ada gitu loh dipaksa saya untuk untuk menjelaskan pertanyaan dia yang salah itu akhirnya yaudahlah kalau begitu saya mesti dewasa saja walaupun mereka ini dari tadi nggak bisa dewasa jadi dipotong terus sepanjang saya jelasin dipotong terus ya satunya diam satunya lagi diam saya udah tegur satunya lagi ngomong lagi saya tegur diam satunya lagi ngomong lagi begitu muter terus sampai akhirnya Islamnya bilang kamu ini jelasinnya muter muter loh saya dari tadi belum jelaskan saya belum menjelaskan ya saya baru ngomong beberapa kata langsung dipotong gimana saya menjelaskan ketika dipotong terus ini Islam ini memang otaknya ini memang binatang sekali gitu loh ya bayangkan loh sampai habis suara saya apa lagi suara saya itu kecil ya di tiktok itu suara saya itu kurang jelas volumenya nggak ngerti lah saya terdengar nggak kira-kira di YouTube ya saya ngomongnya itu terdengar nggak soalnya ter dipotong terus gitu ketika saya ngomong yang lain ikut ngomong gitu nah akhirnya saya minta sama Pak Jack Sufi untuk dipasangkan timer ya atau ini pokoknya panjang tadi ya akhirnya dipasangkan timer barulah disitu karena sudah terbiasa karena sudah sudah cukup kondusif karena kan nggak bisa membuka mute gitu dan saya sudah sempat ngomong untuk ayo tertip akhirnya saya bisa ngomong tuh saya jelasin ya yang di waktu itu saja saya jelasin cepat sekali saya tunjukkan ini 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 beres terbukti disini bahwa pertanyaan Anda salah ya Anda nggak ada ilmunya Anda dari tadi itu menunjukkan kebodohan Anda ya sehingga disitu terbukti juga bahwa aflat itu bahasa Arab jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi nah disitu gantian saya tanya saya pun sudah menunjukkan manuskripnya juga terkait indulgensi karena dia minta surat dia bilangnya suratnya itu aflat gitu sedangkan kemudian dengan narasi yang ngawur dibilang dari surat aflat itu si Martin Luther sama Zwingli itu mengatakan bahwa rasul polis itu pendusta loh ini loh poin yang paling berat sekali masukkan fitnah ya tapi setidaknya saya sudah tunjukkan juga ya poin-poinnya kenapa terjadi reformasi itu sampai tahunnya clear ya sampai akhirnya tanya ya tanya bahas tentang menggauli binatang di Islam ya jadi saya tanya eh dalam Alquran nggak ada satupun ayat ya spesifik yang mengatakan bahwa larangan menggauli binatang ya kalau dalam kekristenan buahnya ya di ulangan ulangan 18 ya coba kita lihat imamat sorry imamat 18 saya coba nih nih saya tunjukkan ya kawan-kawannya nangwangis Islam begitu soal nanteng 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 ditanggepi orang kesurupan semua satu rum yang Islam ini nggak bisa ya punya adab itu ini 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 kalau di dalam Alkitab ya di dalam imamat 18 S23 dikatakan gini janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin karena itu suatu perbuatan kecil ya terus nanti juga ada di dalam imamat 20 ya nah ini bila seorang lagi-lagi berkelamin dengan sekor binatang pastilah ia dihukum mati dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga karena itu juga dikatakan juga ya bila seorang perempuan menghampiri binatang ya apapun untuk berkelamin haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri jadi kenapa disini hewannya ini dihukum apa dihukum juga ya karena disini kan hewan itu juga berbicara tentang kurban bicara tentang kurban makanya hewan ini menjadi cemar nah ini sebetulnya adalah tipologi tentang seorang ini ya bahwa berkelamin berkelamin itu sejak awal itu atau hubungan intim sejak awal itu adalah hal yang kudus ya karena suami dan istri itu berbicara tentang kesatuan tubuh ya makanya dijelaskan dalam kejadian 2 ayat 24 itu kata ini sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging nah ini satu daging menggunakan kata ah apa itu menggunakan kata ehad ya menggunakan kata ehad ini kata satunya nih nah ini ehad ya bukan yahid nah juga di dalam kejadian 1 ayat 28 dikatakan gini Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada manusia ya beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu dan seterusnya jadi ini kan bicara tentang pemberkatan kepada manusia atau bicara tentang pernikahan ya jadi ini kan pemberkatan jadi diberkati untuk kemudian beranak cucu jadi ini sesuatu yang kudus karena antara suami dan istri itu menjadi satu daging makanya ini juga dijelaskan dengan begitu presisi dan baik ya oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 7 disini dijelaskan gini ya nih nih ayat 13 dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia terus dikatakan apa nih ini janganlah ia menceraikan laki-laki itu karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya andai kata tidak demikian niscaya anak-anakmu adalah anak cemar tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus ya jadi ini suatu misteri teman-teman suatu mistika ketika suami istri itu berhubungan tubuh ya dan dia memiliki anak ketika berbeda keyakinan maka tidak dikatakan bahwa anak-anaknya ini adalah anak-anak cemar bagaimana konsekuensinya ketika anak ini dikatakan sebagai anak-anak cemar maka orang tuanya keduanya cemar karena kan satu daging berarti kedua-duanya cemar sedangkan disini kan salah satunya itu beriman makanya salah satunya ini yang beriman ini menguduskan yang tidak beriman tapi ini bicara tentang secondary teman-teman misalkan awalnya non-Kristen agamanya sama-sama Islam misalkan terus salah satunya itu menjadi Kristen jadi bukan yang awalnya ini Islam dengan Kristen diperbolehkan untuk nikah beda agama bukan ini suatu kecelakaan atau suatu hal secondary ya gitu maka dari itu ya dikatakan bahwa ketika dikatakan manusia itu suami dan istri itu menjadi satu daging ya maka ini adalah konsekuensi bahwa suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya kalau kebalikannya ya suaminya yang beriman maka suaminya menguduskan istrinya ya makanya dikatakan disini ini andai kata tidak seperti itu maka anak-anakmu adalah anak cemar tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai biarkan ia bercerai dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat ya tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera sebab disini dijelaskan bagaimanakah engkau mengetahui hai istri apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu nah ini ada suatu bahasa yang cukup berat ya terus disini dikatakan juga atau bagaimanakah engkau mengetahui hai suami apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu karena kan suami dan istri ini bagaikan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang saling mengasihi dan satu sama lain pasti akan mendoakan ketika dikatakan satunya percaya jadi ketika satu yang percaya pasti dia akan mendoakan pasangannya karena dia mencintai pasangannya dengan tulus ini adalah ikatan kasih antara suami dengan istri dan ini bicara tentang mistika jadi kalau mau pakai logika ya tapi bagi saya ini logic banget nah landasannya dimana landasannya salah satunya ini ada di dalam Markus 2 teman-teman jadi kita lihat ya iman dari seseorang iman dari seseorang itu dapat ketika kita mendoakan seseorang itu maka Tuhan itu bisa melihat hati kita gak selalu hati dari orang yang didoakan itu karena kan bicara tentang kasih gitu kita mengampuni orang yang bersalah kita mengampuni kita mengampuni itu itu berbicara tentang bagaimana pengasihan kita bagaimana permohonan kita nah disini ada di dalam Markus 2 ini ketika orang lumpuh perikopnya disembuhkan dan disini dikatakan bahwa ada empat orang disini dikatakan ayat 3 ya ada empat orang yang menggotong seorang lumpuh ini ya ketika dia menurunkan tilamnya karena waktu itu penuh tempatnya jadi dia lewat atas diturunkan orang sakit ini sampai kepada Tuhan Yesus disini Tuhan Yesus melihat apa? melihat iman mereka siapa mereka itu disini? siapa mereka itu? disini kan dijelaskan ayat 4 tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya membawanya ini adalah orang lumpuh merekanya ini merujuk kepada empat orang ini ini sudah sering sekali dibahas ya jadi Tuhan Yesus melihat iman dari empat orang yang membawa orang lumpuh ini ketika Tuhan Yesus melihat iman dari empat orang yang tulus hati ini yang mengasihi orang lumpuh ini terus Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu jadi Tuhan Yesus bukan ngomong sama empat orang ini tapi Tuhan Yesus melihat hati dari empat orang ini terus Tuhan Yesus ngomongnya sama orang lumpuh apa Tuhan Yesus bilangnya? Hai anakku dosamu sudah diampuni lihat ya iman dari orang lain itu dapat menguduskan orang yang orang yang sakit ini termasuk tadi ketika istri mendoakan suaminya karena suaminya karena suaminya ini tidak percaya tapi bukan sekali lagi ini bicara secondary ya jadi bukan 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 berarti kekristenan diperbolehkan menikah beda agama bukan salah kalau berpikir seperti ini karena hitam dan putih tidak bisa bersatu itu enggak boleh jadi suatu kondisi ketika tiba-tiba ada salah satu yang percaya maka seperti itu atau sama-sama enggak tahu sama-sama enggak tahu misalkan enggak mengerti firman Tuhan terus akhirnya nikah aja gitu ya atau apa tuh ya seperti itulah tentang nikahnya bagaimana tentang nikahnya di masjid atau gimana dan seterusnya maka seperti itu ya akhirnya akhirnya disitu orang-orang mengatakan ya mengapa Yesus seperti itu ia menghujat Allah jadi ini si ahli Taurat teman-teman ahli Taurat mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menghujat Allah sebab siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri berarti disini Yesus adalah Allah tetapi Yesus segera mengetahui hatinya dan Tuhan Yesus mengatakan maapa kamu berpikir seperti itu dalam hatimu manakah lebih mudah mengatakan orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni yaitu memaafkan ya kalau kita korelasinya kita apa memaafkan mendoakan kalau Tuhan Yesus apa mengampuni dosanya tapi kalau kita apa memaafkan atau lebih sulit mana menyembuhkan gitu angkatlah tilamu dan berjalan kan tentunya lebih mudah mengampuni lebih mudah kita untuk memaafkan orang yang salah kepada kita nah ini suatu perumpamaan yang begitu apa ya begitu baik makanya kita itu dikatakan apa ampunilah orang yang bersalah kepadamu gitu ya tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa berarti apa berarti dia Allah karena hanya Allah yang mengampuni dosa taruhlah di dalam sakramen disitu sakramen pengakuan dosa atau pengampunan dosa atau pertobatan disitu bukan berarti imamnya atau para para saksinya itu para imam atau imamnya itu yang mengampuni dosa bukan dia hanya perantara dia adalah tipologi dari imam besar ya itu suatu mistika sekali lagi ya maka berkata lagi kepada orang lumpuh itu kemudian apa kukatakan kepadamu bangunlah angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu jadi orang yang lumpuh itu tadi bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah katanya yang begini belum pernah kita lihat ya nah jadi itu itulah sebabnya kenapa di dalam imamat 20 suatu hal yang intim itu begitu menjadi hal yang apa ya hal yang konsekuensi sekali gitu ya sampai kenapa binatangnya harus dihukum mati ya karena ikatan hubungan intim itu adalah hal yang begitu sakral karena itu bicara tentang satu tubuh makanya hukumannya apa hukumannya kedua-duanya harus dihukum mati nah nanti kalau kita lihat lagi di dalam hal kita pun dikatakan bahwa ya binat manusia manusia dengan binatang itu berbeda makanya binatang itu kan dikorbankan binatang dalam perjanjian lama yang salah kita tapi kok binatang yang harus disembelih kenapa harus binatang yang dikorbankan harus dibakar sampai dia jadi abu itu kenapa darahnya harus dipercikan itu loh itu sebenarnya dari situ juga kita mengerti gitu loh kenapa ada keadilan Allah bahwa binatang itu harus kemudian dihukum mati nah sedangkan dalam Islam ini konyol sekali ya kita lihat di dalam hadisnya ini dalam hadis ya coba dilihat hadisnya nih yang pertama dalam Islam dikatakan gini teman-teman bukori 3560 disini dikatakan gini ya amrubin maimun berkata aku pernah melihat di zaman jahilia seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lain monyet itu telah berzina lalu monyet-monyet lain merajamnya melempari dengan batu dan aku ikut merajamnya bersama mereka ya jadi inilah yang kemudian menjadi paham-paham yang aneh ini karena disini teman-teman bukan hadis palsu ya ini ulama-ulama Islam dalam semua masyab itu berkumpul dan menyepakati bahwa dari sanatnya hadis ini dari keseluruhan semua sudah dipertimbangkan menurut Quran dan seterusnya dan dinyatakan sebagai hadis yang sohi jadi saya nggak ngarang monyet sama monyet binatang sama binatang itu mau binatangnya ini pasangannya satu kek mau bagaimana mau bagaimana mau berapa banyak mau dia mau dia nggak kawin kan memang binatang nggak ada pernikahan iya kan binatang kan nggak ada pernikahan mau monyetnya poligami karena kan ajaran Islam ini ajaran monyet gitu loh tapi disini apa dirajam monyetnya saya haran juga ya ada gitu loh monyet berzinah binatang berzinah ada Islam sampai akhirnya saya bawa di dalam Sunan Tirmisi 1375 barang siapa menggoli binatang maka tidak ada hukuman atasnya menarik disini kalaupun di belakangnya dikatakan 1374 barang siapa paling dapati menggoli binatang maka bunulah iya dan bunulah binatangnya ini hadis sebelumnya hadis setelahnya ini nanti kita baca ya di dalam bahasan dari Islam sendiri seperti apa disini ada kalimat dalam hadis ini hadis ini lebih sahih dari hadis pertama nah makanya disini bukan permasalahannya ini kan hadis sebelumnya yang ngomong kan ini Muhammad yang bersabda bukan bukan itu karena kita tahu Muhammad bersabda ini kan dari Ibnu Abbas ya dari Ibnu Abbas yang mengatakan ini sanat sanat pertamanya ini 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 punah Abbas ya Abdullah bin Abbas barulah kemudian di 1374 di nextnya dari Abdullah Ibnu Abbas juga terus dia mengatakan barang siapa menggoli binatang maka tidak ada hukuman atasnya artinya disini ini dua hal yang berkaitan yang sini sama yang sini berkaitan dalam satu kemudian dikatakan hadis ini lebih sahih dari hadis yang oh no yang mana yang ini atau yang seperti ini lain-lainnya makanya hadis ini lebih sahih artinya apa dihapuskan hukum yang sebelumnya atau dinaskan lalu diganti atau dimansuh dengan hukum yang setelahnya ini ini namanya naswalmansu sehingga kemudian dikatakan hadis ini menjadi perdoman amal menurut para ulama makanya tadi saya tanya sama si Aldi eh Aldi jelaskan saya kenapa disini dikatakan bahwa menggoli binatang itu merupakan perdoman amal menurut para ulama sampai kemudian supaya saya nggak sama seperti Islam yang suka fitnah ya saya tambahkan lagi dalilnya ini ya coba saya sampai bukakan nih fatwanya nih saya tunjukkan nih fatwanya nomor 325 030 jadi disini dikatakan ternyata ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa melakukan hubungan itu dengan binatang tidak membatalkan haji atau kuasa apakah ini benar jika ya lalu mengapa hubungan seksual disini dikatakan antara pasangan suami istri bisa membatalkan aktivitas keagama namun bestialitas atau hubungan ini dengan binatang itu tidak terus disini dijawab lah oleh ijma ulamanya jadi pernyataan anda bahwa beberapa ulama telah memutuskan melakukan hubungan intim dengan binatang tidak membatalkan haji atau kuasa adalah benar alasan mereka adalah bahwa melakukan perbuatan kebinatangan atau bestiality tidak membuat pelakunya terkena hat atau hukum zina atau dikatakan sebagai percabulan itu jadi menggoli binatang itu bukan percabulan bukan perzinaan menggoli binatang itu dalam pandangan ulama ulama ini sebaliknya ia hanya dikenakan tazir atau hukuman diskresi itu hukuman sipil hukuman negara dalam pengertian ini ini menyerupai aktivitas seksual tanpa penetrasi jadi dibilang penetrasi bukan penetrasi hubungan intim sama binatang ini bukan penetrasi walaupun sampai mengeluarkan money itu bukan penetrasi karena binatang itu bukan manusia gitu tapi kalau binatang sama binatang ini logika binatang sama binatang dibilangnya itu bersinah tapi kemudian manusia dengan binatang dibilangnya bukan berzinah bukan capul karena apa karena itu bukan sama manusia otomatis kalau binatangnya itu bukan manusia makanya disini dikatakan itu bukan zina artinya Islam lah menjadi binatang sesama binatang sesama binatang sesama binatang sesama binatang ya satu sama satu makanya dihitungnya bukan zina tapi kalau nanti satu binatang punya beberapa ini punya beberapa pasangan barangkali dikatakan baru zina dan ini logika Islam ini memang berantakan memang otak binatang itu kayak begitu ya mereka berpendapat bahwa melakukan bestialitas membatalkan haji dan puasa menggolongkan bestialitas sebagai persetubuhan karena melibatkan penetrasi ke dalam pagina yang haram nah ini jadi ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan itu adalah perzinahan berarti dikatakan sebagai persetubuhan berarti manusia bersetubuh dengan binatang oh enggak menutup laluma menggolong binatang itu bukan persetubuhan orang itu manusia sama binatang kok kalau manusia sama binatang itu bukan persetubuhan ya terus Ibnu Kudama menulis tidak ada perbedaan antara persetubuhan melalui anus atau fatigina dengan binatang atau hewan ini Ibnu Kudama punya narasi yang lain lagi pandangan ini kemudian dianut oleh Asyafi dan Abu Tawar pandangan lain dalam hal ini adalah bahwa kebinatangan tidak membatalkan haji jadi naik haji ketika menggoli binatang entah anda di luarnya atau anda di atas ka'bah sambil hubungan intim dengan binatang ternyata tidak membatalkan ibadah anda